Tales of Herding God Season 16 Bab 151, Tidak Kompeten Dengan teriakan kancelir basan, sebuah dinding cahaya yang tingginya puluhan meter dan benar-benar tidak memiliki ketebalan muncul di depan mereka. Tebing curam ini menghasilkan cahaya oranye dan memiliki lebar 600 meter. Ada tanda-tanda aneh yang menutupi semuanya dan di tengah setiap tanda ada bintang yang terbakar. Ada total 36 pola di seluruh tebing curam dan ada 36 bintang menyalai yang tampak seperti atlas bintang. Sama seperti kancelir basan di eksekusi eskapmen roh surgawi, tangisan pembantaian tiba-tiba datang di depan mereka sebagai medan perang datang bergeser ke arah mereka. Ratusan praktisi seni surgawi datang berdesing saat mereka duduk di atas binatang buas besar yang meraung saat mereka melaju dan berhadapan dengan tebing curam yang muncul tiba-tiba antara langit dan bumi. Wajah para praktisi seni surgawi barbar itu menjadi pucat-pucat dan seorang jenderal barbar tua dengan rambut putih berteriak keras, cepat, remukkan itu. Seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju lereng curam dan bergemuruh terdengar terus-menerus. Ada juga pedang terbang yang mengeluarkan pekikan-pekikan yang menusup telinga ketika menusup di lereng, namun ujung pedang seringkali bisa menembus-menembus lereng curam ini sebelum diperbaiki di lereng curam yang tak terbatas. Pedang tidak bisa maju atau dikumpulkan kembali. Ham, ham, ham. Heavenly Spirit Eskapmen bergetar terus-menerus dari serangan dan ada ratusan pedang yang ditambahkan ke dinding. Di belakang, masih ada seni surgawi meledak dan menghancurkan lereng. Beberapa ratus praktisi seni surgawi biadab itu bertabrakan di dinding. Ini, ditambah seni surgawi ke medan, membuat retakan mulai terbentuk terus-menerus di lereng curam ini. Kan selir basan berteriak ketika dia mendorong tangannya ke depan lagi dan dengungan terdengar. Tebing roh surgawi lain diciptakan yang bergabung dengan tebing curam di depan yang mulai retak. Jumlah tekanan yang dia tahan tak terbayangkan karena dia terus-menerus dipaksa untuk mundur. Di antara beberapa ratus praktisi seni surgawi ini, tidak ada kekurangan praktisi kuat dari alam bintang tujuh, alam surgawi, dan bahkan alam hidup dan mati. Dengan mereka semua bekerja sama dan memberikan tekanan kepadanya, sudah sangat menakutkan bagikan selir basan untuk dapat menggunakan tebing roh surgawi untuk melawan mereka dan tidak membiarkan mereka menghancurkan lereng curam itu. Korbankan pelet pisau, teriak jenderal tua itu dengan tegas. Suara mendesing. Bola-bola pelet pisau terbang ke langit dan berputar di depan tebing curam. Tiba-tiba, lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah lereng curam dan suara dentang renyah terdengar tanpa henti. Dalam sepersekian detik, lereng curam itu benar-benar ditusuk oleh lebih dari puluhan ribu pisau harta karun. Ekspresi kanselir basan berubah sangat dan dia mundur sepuluh langkah dari tekanan yang datang dari lereng curam. Tebing roh surgawinya terus menyusut dari tekanan oleh kekuatan yang menakutkan. Saudara junior, tuan puteri, kita akan memasuki medan perang si barbar. Kanselir basan berteriak, kalian berdua hati-hati. Hatikinmu sedikit gemetar dan dia tiba-tiba mendengar tiupan trompet dari dasar padang rumput. Pasukan lain berhasil mengejar mereka. Jenderal tua biadab tua itu tidak berdaya dan berteriak dengan keras, hadapi musuh. Itu adalah pasukan besar yang datang mengejar dan terdiri dari sebagian besar praktisi seni surgawi dan praktisi seni bela diri dari suku barbar. Praktisi seni bela diri adalah tentara kaki sementara praktisi seni surgawi adalah kavaleri yang mengendarai binatang besar yang aneh. Selain itu, ada juga burung-burung besar yang melebarkan sayap mereka di langit dan beberapa tentara dari barbarian di Empire berdiri di punggung burung-burung itu. Namun, mereka semua adalah wanita yang mengenakan bulu berwarna pelangi di kepala mereka dan melemparkan mantra dan pedang tajam ke bawah. Kinmu melihat melalui lereng curam dan melihat seorang jenderal biadab yang memiliki penampilan megah duduk di atas gajah putih. Gajah putih itu lebih besar daripada binatang buas aneh lainnya dan tidak kalah dengan banteng hijau yang ada di bawah kaki mereka. Jenderal-jenderal biadab muda itu mengalihkan pandangannya ke sini dan mengungkapkan ekspresi heran ketika dia melihat eskapmen surgawi roh. Dia langsung mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak, angin. Pasukan segera datang ke depan dan menurunkan labu botol besar di punggung mereka. Membanting mereka turun, mereka membuka mulut labu botol yang ada di depan mereka dan udara hitam segera keluar dari labu botol besar. Udara hitam berubah menjadi tornado yang tumbuh semakin besar seolah-olah itu adalah naga dengan kepala di langit dan ekornya di tanah, menimbulkan kekacauan dimanapun mereka menyapu. Sementara itu, para petugas yang telah melepaskan angin segera melompat ke langit dan menginjak arah angin untuk bergegas menuju tentara jenderal lama, menyapu banyak praktisi seni surgawi ke udara. Ketika tentara suku barbar ini tersapu ke langit, para perwira itu bergerak ke arah mereka dan menebas mereka dengan pisau, membantai prajurit barbar satu per satu. Jenderal-jenderal gajah putih itu berteriak dalam-dalam, hujan. Pasukan lain bergegas maju dan meletakkan guci tanah yang mereka bawa di punggung mereka. Ketika mereka membuka tutupnya, awan kabut terbang keluar dari toples. Petugas barbar ini naik ke udara dengan menginjak kabut dan hujan deras datang mengguyur. Petugas ini melemparkan mantra di awan, mengubah tetesan air hujan menjadi pedang hujan dan menikamnya ke bawah. Para prajurit barbar di bawah ini tidak punya waktu untuk menghindar dan kepala mereka ditembus oleh tetesan air hujan, mengubahnya menjadi saringan. Jenderal muda itu berteriak lagi, Guntur. Orang-orang barbar betina di punggung burung-burung besar mulai memukul drum mereka yang mengeluarkan gemuruh Guntur. Guntur menggedor dari atas dan menyebabkan tentara barbar yang bertahan melawan angin dan hujan keluar dari getaran. Ini menyebabkan pertahanan mereka secara tidak sadar mengendur dan lebih banyak dari mereka tersapu angin dan hujan, sekarat di tempat. Dengan angin, hujan, dan Guntur, tiga pasukan melemparkan mantra mereka, tidak ada banyak tentara barbar yang dibiarkan hidup. Mereka yang dibiarkan hidup adalah semua praktisi kuat yang sulit dilukai oleh mantra normal. Jenderal-jenderal biadab tua itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dan tidak bisa melarikan diri sehingga dia buru-buru berlutut di lantai dan menyatakan dengan keras, Jenderal Torimu, aku menyerah, menyerah. Aku memohon Jenderal Torimu untuk membiarkanku bertahan hidup. Setelah melihat ini, dua puluh lainnya ditambah praktisi kuat dari suku barbar juga berlutut meskipun mereka tidak mau melakukannya. Bertahan lebih penting bagi mereka, kami bersedia untuk menyerah. Cahaya dingin melintas di mata Jenderal Torimu ketika dia menyeringai, kamu, suku tiarmu mencoba memulai pemberontakan dan kamu masih ingin hidup. Han telah memerintahkan untuk tidak menerima penyerahan diri. Ekspresi Jenderal tua itu berubah sangat dan akan berubah menjadi kekerasan ketika Jenderal Torimu itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Tiang pedang yang setebal ibu jari menusuk udara dan meskipun mereka berdua berjarak 300 meter, pilar pedang itu tiba-tiba muncul dalam sekejap dan sama sekali tidak memberikan waktu umum lama untuk menghindarinya, menembus melalui tengkoraknya secara langsung. Pilar pedang itu memakukan dirinya ke dinding cahaya yang dibentuk oleh eskapmen roh surgawi dan menembus lubang kecil dalam seni surgawi kanselir basan ini. Kanselir basan mengangkat alisnya dan membubarkan eskapmen roh surgawi. Mereka hanya melihat pasukan Jenderal Torimu membantai ketika mereka membantai setiap barbar tentara pemberontak, dan tidak menyisakan satupun yang hidup. Sebagian besar petugas barbar memotong kepala dan menggantung mereka di pinggang mereka sambil bersorak tanpa henti. Masih ada beberapa yang menyambar kepala manusia dan berdebat siapa yang telah membunuh mereka. Kinmu mengerutkan kening, bahkan jika itu berada di reruntuhan besar, tidak ada kebiasaan sosial menyambar kepala manusia. Kumpulkan semua jiwa mereka dan tawarkan mereka ke istana emas. Jenderal Torimu itu menunggang gajah putihnya ke depan dan menyapakan kanselir basan, mungkinkah itu Marsial Han? Kanselir basan mengangguk. Mata Jenderal Torimu berbinar dan ingin sekali mencobanya, Marsial Han memblokir 800 praktisi seni surgawi dengan kekuatan satu orang, kemampuan Anda sungguh luar biasa. Namun, Anda tidak sekuat yang mereka sebutkan di legenda. Sepertinya gelar Marsial Han Anda tidak bisa dipertahankan lagi. Kanselir basan tertawa kecil ketika dia berdiri dengan mantap di atas banteng. Cahaya bersinar dari mata Jenderal Torimu ketika dia tiba-tiba berdiri di belakang gajah. Pedang cahaya di tangannya melebar tajam dan pedang nyaki menerobos udara saat menusukkan selir basan, menutupi seluruh langit dengan lampu pedang dalam sepersekian detik. Kanselir basan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pisaunya dan memotong. Lampu pedang tiba-tiba menghilang dan hanya pisau yang tersisa yang menebas secara horizontal di langit dan bumi. Gemuruh yang keras terdengar dan cahaya pisau menghilang, bersama dengan Jenderal Torimu yang ada di belakang gajah. Masih ada Jenderal Barbar lain yang berdiri di atas gajah putih dan mereka semua terkejut. Mereka hanya bisa mendengar, ah panjang datang dari belakang mereka dan mereka buru-buru menoleh ke belakang untuk melihat Jenderal Torimu terbang semakin jauh. Kemampuannya tidak buruk, namun, ketajamannya kurang. Kanselir basan menyarungkan pisaunya dan setelah beberapa saat, Jenderal Torimu kembali. Baju besi di tubuhnya telah dibagi menjadi dua bagian dan tatapannya memiliki rasa hormat yang baru ditemukan ketika dia melihat ke arahkan selir basan. Marsial Han, ketenaranmu untuk melawan kecakapan telah diturunkan di padang rumput sampai hari ini. Torimu berlutut dengan satu lutut dan meletakkan telapak tangannya di dadanya, apakah Marsial Han pergi ke istana emas? Grand Saman telah memberi perintah agar kita memperlakukan Marsial Han dengan murah hati. Kanselir basan menganggupkan kepalanya, aku mengerti, berdirilah. Saat itu Grand Saman telah memberiku gelar Marsial Han. Dari penampilannya sekarang, karena dialah yang memberikannya, dia tentu saja harus mengambilnya kembali secara pribadi. Seharusnya ada lebih banyak pahlawan muncul di padang rumput Anda jika tidak mengapa Grand Saman menantikan saya pergi ke istana emas Roland. Torimu berdiri dan berkata, para pahlawan yang kita miliki di padang rumput kita adalah sebanyak bintang di langit, oleh karena itu kita secara alami memiliki orang-orang yang dapat mengalahkan Marsial Han. Kulinger terkikik, jenderal ini, saya suka bagaimana Anda menembak banteng. Tembak banteng, siapa yang berani menembakku? Banteng hijau itu mencibir dan dia tiba-tiba melihat gajah putih itu. Dia segera bergerak mendekat padanya dan menyenggol tubuh gajah sambil tertawa nakal, gajah putih, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Gajah putih itu mengayunkan belalainya. Banteng hijau mengakhirinya dengan hidung berdarah. Itu betina, hulinger cenderung di samping telinga sapi hijau dan berbisik. Sapi hijau itu mengangkat arwahnya dan terkeke pada gajah putih, kulitmu sangat putih, aku menyukaimu, apa kau makan pohon peoni? Aku punya beberapa di sini, mereka begitu empuk hingga kau bisa memeras air keluar dari mereka. Torimu memimpin pasukan untuk mengawal mereka ke Istana Emas Roland. Kinmu mengukur pasukan ini dan sedikit ingin tahu. Strategi militer yang digunakan tentara ini untuk melenyapkan tentara pemberontak itu sangat tidak biasa. Itu sangat mirip dengan strategi militer Kekaisaran Perdamaian Abadi. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Kekaisaran Perdamaian Abadi yang telah mempelajari taktik orang barbar atau apakah orang barbar yang telah mempelajari taktik Kekaisaran Perdamaian Abadi. Setelah satu pertempuran, Torimu sangat menghormati mereka dan menawarkan makanan dan minuman dalam perjalanan mereka, sangat menghormati mereka. Kanselir Basan tidak menghindarinya ketika dia mengajar Kinmu dan Ling Yuksiu tentang perpaduan teknik pertempuran dan mantra, namun, ketika dia mengajar mereka ke bagian-bagian penting, dia harus mengirimkan suaranya. Enam hingga tujuh hari kemudian, mereka tiba di bagian terdalam dari padang rumput dan mereka tidak jauh dari Istana Emas Roland. Torimu tidak mengawal mereka lagi dan malah memimpin pasukannya untuk kembali ke suku mereka sendiri. Kanselir Basan mengerutkan kening dan menghela nafas, sepertinya Gren Saman sangat teliti tentang kedatangan saya. Kali ini dia pasti akan mengambil kembali gelar Marsial Han. Aku takut ketika aku mencapai Istana Emas, aku sayalah yang akan ditantang. Jika itu masalahnya, saya akan terlalu sibuk untuk mencuri kembali tubuh guru yang lebih rendah. Kinmu menjadi bersemangat untuk mencoba dan berkata, Saudara senior, saya telah belajar sebelum metode mencuri. Kanselir Basan meliriknya dan menggelengkan kepalanya, Istana Emas Roland adalah tempat suci di padang rumput yang setara dengan tempat suci seperti Daosek, biara tunder celap besar. Ada banyak mekanisme dan berbagai jenis segel di dalamnya, metode mencuri Anda sama sekali tidak berguna. Anda tidak bisa, memecahkan atau memecahkan segel dan mekanisme di dalam. Orang yang mengajari saya mencuri sangat kuat. Kinmu berkata dengan serius, dia kakek kripal dari desa kami, meskipun dia kehilangan satu kaki, namun. Kanselir Basan menjabat tangannya dan mengangkat semangatnya, kakinya bahkan dipotong oleh orang lain, ini hanya berarti dia tidak kompeten. Anda tidak perlu berpikir tentang cara mencuri kembali tubuh bagian bawah guru, saya akan menyelesaikan ini masalah. Kalian berdua hanya perlu menjaga pikiranmu untuk memblokir gerbang gunung Istana Emas Roland. Serahkan sisanya padaku. Bab 152, Istana Emas Roland Dia tidak memberi Kinmu kesempatan untuk mengatakan kata-katanya dan bergumam, aku hanya takut Grand Saman orang ini akan memainkan permainan shell pada saya dan menemukan orang untuk melawan saya satu demi satu, membuat saya sibuk dan tidak bisa mendapatkan pergi. Ini semakin sedikit sulit. Tidak lama kemudian, Istana Emas Roland akhirnya muncul di depan mata semua orang. Kinmu melihat kekejauhan dan melihat sebuah danau tiba-tiba muncul di padang rumput tanpa batas. Dengan riak hijau kebiruan begelombang, danau itu begitu luas sehingga seperti lautan di padang rumput. Kinmu melihat kekejauhan dan samar-samar bisa melihat gunung besar membentang selamanya kekejauhan. Gunung-gunung ini dibungkus dengan perak dan ditumpuk dengan salju. Sementara itu, di tengah-tengah gunung yang mengjulang tinggi, ada gunung emas yang bersinar mulia. Kinmu membuka mata langitnya untuk melihatnya dan akhirnya melihat bahwa itu bukan gunung emas melainkan Istana Emas dalam kemegahannya yang agung. Ada terlalu banyak aula istana yang sepenuhnya menutupi seluruh gunung, oleh karena itu dari jauh, itu tampak seperti gunung emas. Tidak ada mata uang tetap di padang rumput dan hanya emas yang diterima karena itu mereka telah menggunakan batangan emas yang telah diberikan oleh Jenderal Bian Zenyun kepada mereka untuk membayar makanan mereka sepanjang perjalanan. Bagi rakyat jelata di padang rumput, emas sangat langka dan memiliki nilai yang sangat tinggi, dan istana di sini dibangun sepenuhnya dari emas, itu menunjukkan betapa mewahnya istana emas. Kanselir Basan datang ke danau dan Kinmu melihat sekeliling. Ada perahu kayu berlabuh di sana dan ada seorang pria yang menumbuhkan tanduk di kepalanya di atas kapal. Dia mengenakan pakaian hitam dan berdiri di haluan perahu sambil bersandar pada tiang bambu yang digunakan untuk mendayung perahu. Di daerah perairan Dangkal Danau, ada juga tiang kayu yang ditusuk di sana dan di setiap tiang kayu, ada kepala membusuk yang tergantung di atasnya. Keterampilan pengumpulan jiwa para dukun bahkan lebih jahat daripada para pemuja suci surgawi kita. Kinmu memandang pria itu dan wajah pria ini seperti seekor kambing gunung, meskipun itu adalah kambing gunung coklat yang berbeda dari kambing gunung putih biasa. Selain itu, tidak ada banyak rambut di wajahnya. Dukun berwajah kambing, Kinmu sedikit terkejut. Ketika dia berada di ibu kota, dia telah merawat beberapa tentara yang menderita racun dukun dan mendengar prajurit itu berkata bahwa mereka telah bertemu dengan seorang barbar yang menumbuhkan tanduk di kepalanya. Orang barbar itu menggunakan cermin untuk memantulkan mereka, membuat mereka jatuh koma. Kinmu awalnya berpikir bahwa dukun telah mengenakan topeng dan sekarang dia telah melihat dukun di atas kapal kayu, baru kemudian dia tahu bahwa sebenarnya ada barbar yang tumbuh tanduk di kepala mereka. Dukun berwajah kambing itu melirik ke arah mereka dan mengeluarkan suara yang tajam. Marsial Han, Grand Saman telah menunggu cukup lama. Silakan naik kapal. Kan selir basah naik perahu dan tersenyum, air dano ini adalah air yang lemah dan tidak memiliki daya apung. Bahkan bulu pun tenggelam ketika mereka mendarat di permukaan sungai. Kita harus bergantung pada perahu istana emas Roland untuk dapat untuk menyeberang. Mari kita naik perahu. Kinmu dan Ling Yuksiu naik ke kapal kayu bersama dengan banteng hijau dan hulinger. Mata dukun itu mendarat di Kinmu dan Ling Yuksiu sebelum mencibir dan mendorong kapal ke pantai yang berlawanan. Ling Yuksiu tersenyum, jika kita tidak bisa menginjak air yang lemah, tidak bisakah kita berjalan mengitarinya. Kita juga bisa terbang melintasinya. Dukun biadab itu tertawa sinis, terbang. Kamu bisa mencoba udara di sini dan melihat apakah kamu bisa terbang. Udara di sini sudah mati. Udara sudah mati, Ling Yuksiu bertanya dengan bingung. Sapi hijau di sampingnya berbicara dengan suara rendah, udara di sini memang mati, Anda tidak bisa terbang ke sini. Dia pandai mengendalikan badai dan dia bisa merasakan bahwa udara tidak mengalir sama sekali. Ketika seseorang bernapas dengan normal, udara akan bersirkulasi ketika mereka bernapas masuk dan keluar. Jika udara tidak mengalir, udara di bawah lubang hidung mereka akan dikosongkan ketika mereka menarik nafas, mengubah ruang itu menjadi ruang hampa. Ketika udara di samping tidak dapat disuplai kembali ke area di bawah lubang hidung, orang akan mati lemas secara alami. Danau air lemah ini seperti itu. Udara di atas danau diperbaiki di tempat oleh kekuatan yang tak terlukiskan dan tidak akan bergerak sama sekali. Hanya ketika perahu kayu itu meluncur ke depan, orang-orang di atas kapal itu akan bergerak juga sehingga mereka tidak akan merasakan keanehan ketika mereka bernapas. Jika kapal berhenti, mereka akan menghirup udara di bawah lubang hidung mereka dan ketika ini berlangsung untuk jangkau waktu tertentu, mereka pasti akan mati lemas. Jika mereka mengeksekusi keterampilan terbang, akan sangat mustahil bagi mereka untuk terbang di atas danau. Keterampilan terbang diperlukan seseorang untuk menggetarkan udara untuk membentuk updraft. Namun, menggetarkan udara di sini hanya akan membentuk ruang hampa udara, membuat seseorang tidak dapat terbang. Hulinger juga mencobanya dan menemukan bahwa mantra untuk memanggil angin dan memanggil hujan sama sekali tidak berguna di sini. Dukun biadab itu tertawa kecil, bukan tidak mungkin berjalan di sekitarnya. Namun, danau air lemah terlalu luas dan jika Anda berjalan di sekitarnya, itu akan memakan waktu dua hari. Selanjutnya, ketika Anda mencapai pegunungan salju, hehehe, tidak ada teh banyak yang bisa keluar dari situ. Ling Yuksiu terdiam. Kin Mu diam-diam membuka mata langitnya dan mata langit hijau untuk menatap langit. Dia samar-samar bisa melihat kabut yang tak terlihat seperti muslin yang menyelimuti seluruh langit di atas danau, membuat hatinya sedikit bergerak, kukira muslin ini yang membuat udara tidak bisa bersirkulasi. Muslim tipis ini belum bisa disentuh tetapi benar-benar ada. Ini harus menjadi batasan yang disebutkan oleh kanselir basan. Dia secara tidak sengaja melihat ke bawah ke dalam air dan hatinya sedikit bergetar. Di dasar danau ini adalah set tulang putih yang membuat Ling Yuksiu tersentak ketika dia melihat ke bawah. Kanselir basan berkata, ini semua adalah budak yang digunakan oleh pemujaan dukun untuk memperbaiki mantra mereka. Kin Mu merasakan dingin yang menusup tulang. Dukun berwajah kambing mendayung perahu agak cepat karena ia memiliki metode rahasia yang unik untuk melakukan perjalanan di sekitar permukaan danau seperti angin. Bahkan air yang lemah tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tidak lama kemudian, kapal kayu itu berlabuh di dasar gunung salju. Dukun berwajah kambing itu tertawa nakal, Marsial Han, Kumohon. Kanselir basan tersenyum dan berjalan menuju gunung emas. Tutut. Suara panjang dan dalam terdengar dari terompet tanduk. Suara itu begitu dalam dan bergemas sehingga ia menggetarkan gendang telinga dalam resonansi. Di kejauhan, longsoran salju tiba-tiba terjadi di semua gunung, menambah kemegahan yang mengesankan untuk itu. Kanselir basan tertawa terbahak-bahak dan menekan keributan yang disebabkan oleh terompet dan longsoran salju. Kin Mu dan yang lainnya tidak bisa merasakan ketidak normalan, tetapi kidan darah orang-orang di gunung menyala dari tawanya dan semua orang memiliki darah mereka mengalir ke kepala, membuat mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak namun mereka tidak bisa menekannya. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam keluar dari puncak gunung, kekuatan kultifasi Marsial Han sekarang telah jauh melampaui kekuatan Anda pada masa itu. Apakah ada kebutuhan untuk memamerkan kekuatan Anda saat Anda telah tiba? Marsial Han, tolong naik ke gunung dan temui aku. Suara ini terdengar sangat jelas di antara tawakan selir basan. Suara itu sudah tua namun penuh dengan kekuatan, oleh karena itu, jelas dia juga seorang ahli yang luar biasa. Kata-kata Grand Saman, aku secara alami tidak punya pilihan selain menaati. Namun, tujuan saya datang hari ini adalah untuk memblokir gerbang gunung Anda dan tidak mengejar ketinggalan di masa lalu. Kan selir basan dan suara tua itu berbicara satu sama lain dengan santai dari kejauhan, aku akan naik gunung sekarang. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat tangga emas diletakkan di atas gunung dan setelah berjalan sebentar, ada gerbang emas didirikan di sana dan gerbang itu tidak memiliki penghalang berengsel. Gerbang yang terbuat dari emas ini tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya lebih dari 60 meter. Itu tertanam dengan giyok berharga dan mutiara berharga dan benar-benar mewah. Saat itu adalah jagal yang membawakan selir basan ke sini dan memblokir gerbang selama tiga bulan, mengalahkan semua talenta muda istana emas Roland dan para ahli yang bergegas masuk dari setiap bagian padang rumput setelah mereka mendengar berita itu. Dengan demikian kan selir basan dihormati sebagai kaisar bela diri oleh padang rumput. Saat itu, jagal juga mengalami seratus atau lebih pertempuran dari semua ukuran dan memberikan pemukulan generasi tua istana emas Roland, menerima ketenaran surga Han, kaisar langit. Kan selir basan membawa mereka ke depan gerbang gunung dan melihat banyak dukun sudah menunggu di sana. Ada juga praktisi kuat dari padang rumput dan mereka bukan murid istana emas Roland tetapi mereka juga menjaga di sana. Mereka pasti eksistensi terkenal dari padang rumput dan telah bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Banteng-banteng, kan selir basan berteriak. Banteng hijau itu meraung dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Otot-ototnya melotot dan dia tumbuh semakin tinggi sampai dia menjadi monster kepala banteng dengan tubuh manusia yang berotot. Mengambil langkah besar ke gerbang emas, dia mengangkat bahunya ke atas dan mencabut gerbang gunung yang tak tertandingi itu. Dukun biadab dan praktisi kuat di samping semuanya tercengang. Kan selir basan berkata dengan acuh-ta'acuh, bawa gerbang ke atas gunung. Hati kinmu sedikit bergetar saat dia tahu niatkan selir basan. Jika mereka memblokir gerbang di bawah gunung, akan sulit bagi mereka untuk memasuki interior istana emas rolan. Dengan membawa gerbang ke atas dan memblokirnya di depan aula utama istana emas rolan, akan jauh lebih mudah untuk mencuri tubuh bacer bagian bawah kembali. Namun, dengan melakukan ini, dia benar-benar menyinggung istana emas rolan. Mereka pasti akan berjuang untuk terkesiap terakhir. Jika mereka masuk jauh ke istana emas rolan, para praktisi kuat itu hanya harus memblokir jalan gunung yang mengarah ke bawah dan mereka akan terjebak. Kalau begitu, mereka akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Kanselir basan memberikan dengusan dingin dan berjalan ke depan, mentransmisikan suaranya ke telinga Kinmu. Setelah naik gunung, bukan hanya kalian berdua yang memblokir gerbang gunung. Mereka mungkin akan bergerak pada saya. Sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Kinmu menghiburnya, orang yang mengajari saya mencuri adalah orang cacat, dia benar-benar kuat. Bagaimana dia bisa lumpuh? Tanya Kanselir basan. Kinmu ragu-ragu dan berkata dengan jujur, sepertinya dia memotong salah satu kakinya setelah ketahuan mencuri. Kanselir basan tertawa muram, ketika saya mendengar bahwa Anda mengatakan di elumpuh, saya tahu di elumpuh setelah ketahuan mencuri. Apakah Anda pernah mencuri sesuatu sebelumnya? Kinmu ragu-ragu lagi dan menggelengkan kepalanya, aku belum mencoba. Kanselir basan benar-benar kehilangan angan-angannya dan ekspresinya bercampur aduk. Tiba-tiba dia memasukkan peta ke Kinmu dan berkata, ini adalah peta geografis Istana Emas Roland, simpan bersama Anda terlebih dahulu. Namun, saya harap Anda tidak harus menggunakannya. Kami harus mengambil langkah-langkah selanjutnya melangkah sekarang. Ketika kita mencapai Istana Emas, kita harus beradaptasi sesuai dengan situasi. Kita mungkin bisa menemukan kesempatan untuk mencuri kembali tubuh bagian bawah tuan kita. Tangga Istana Emas Roland sangat panjang dan membentang sampai ke puncak gunung. Kinmu dan Ling Yuksiu mengikutikan selir basan naik gunung dan melihat sekeliling. Dia bisa melihat banyak patung Dewa Emas terang dan mempesona. Setiap patung terlihat sangat aneh. Mereka adalah manusia dan bukan manusia, iblis dan bukan iblis, dewa dan bukan dewa. Mereka memiliki karakteristik manusia, iblis dan dewa pada saat yang sama, memiliki semua jenis variasi dalam penampilan mereka. Berjalan di jalan semacam ini, itu membuat orang merasa lebih gerah dan bahkan hulinger yang suka bertengkar tentang banteng hijau telah tenang. Hanya banteng hijau langkah kaki yang jauh tak terbandingkan yang bisa didengar. Kinmu melihat ke belakang dan mata para praktisi yang kuat dan dukun memuntahkan api saat mereka mengikuti mereka tanpa sepatah katapun. Di depan, banyak istana emas terang dan mempesona muncul dan ada beberapa manusia aneh dan aneh berdiri di bawah istana ini. Beberapa dari mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan beberapa memiliki sayap di punggung mereka. Ada beberapa yang memiliki kepala binatang buas dan beberapa yang menumbuhkan ekor ular. Namun, sebaliknya, mereka bukan ras iblis. Ras iblis memiliki udara iblis di sekitarnya, misalnya, hulinger memiliki udara iblis dan meskipun udara iblis dari sapi jantan hijau sangat redup, ia tetap memilikinya. Sementara itu, mutan ini tidak memiliki udara iblis. Hulinger dan banteng hijau bertransformasi ke arah manusia sedangkan praktisi kuat istana emas rolan bertransformasi ke arah non-manusia. Itu adalah mentalitas kultivasi yang berbeda antara perdamaian abadi dan dibalik tembok besar. Mengubah menjadi non-manusia dan menjadi lebih dekat dengan iblis dan dewa berarti dukun. Namun, ada juga beberapa orang yang tampak seperti manusia biasa. Orang-orang ini harus dapat mengendalikan tubuh mereka dan bertransformasi dengan bebas menggunakan seni surgawi mereka. Ada juga banyak kandang di depan aula yang dipenuhi manusia dengan pakaian compang camping. Mereka harus menjadi bahan yang digunakan oleh dukun istana emas rolan untuk mempraktikan teknik mereka. Ekspresi Ling Yuksiu berubah sedikit dan menjadi marah. Mereka adalah orang-orang dari kerajaan perdamaian abadi kita. Kin Mu berkata dengan acu-ta'acu, Kekaisaran perdamaian abadi juga telah menangkap orang-orang dari reruntuhan besarku dan memperlakukan mereka sebagai budak. Tubuh Ling Yuksiu bergetar dan dia tetap diam. Tuan muda, mereka tidak hanya menggunakan manusia untuk mempraktikkan teknik mereka, mereka juga menangkap iblis. Hulinger menjulurkan hidungnya dan Kin Mu melihat ke arah untuk melihat beberapa setan di kunci di beberapa kandang. Kanselir Basan berkata, pemujaan dukun memiliki teknik yang tidak biasa yang dapat menggunakan jiwa untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mengubah struktur tubuh mereka. Misalnya, dengan menyerap jiwa burung, mereka dapat menumbuhkan sayap atau bahkan mengganti kepala mereka dengan burung. Kepala, dengan menyerap jiwa kambing, tubuh mereka bisa berubah menjadi kambing. Mereka yang berhasil menumbuhkan seni surgawi disebut dukun besar sedangkan mereka yang belum disebut dukun. Mereka yang mencapai alam makhluk surgawi disebut Raja Dukun. Rolan Istana Emas adalah tempat suci pemujaan dukun dan teknik mereka disebut Grand Saman Ruda Scriptures yang sangat luar biasa. Bab 153, Aku, Tubuh Tuan Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka bisa melihat kemewahan tempat ini. Bangunan dan istana semuanya bersinar terang dengan cahaya kemasan dan pilar aula utama begitu tebal sehingga diperlukan dua orang pria untuk memeluk mereka. Bahkan ada lebih banyak patung dewa emas dan banyak orang barbar berdiri di bawah patung dewa emas. Tiba-tiba sebuah patung emas bergerak dan hati kinmu melompat. Sekarang dia tahu bahwa ini bukan arca emas dewa tetapi dukun besar. Dukun besar Istana Emas Rolan benar-benar memurnikan tubuh mereka seperti emas murni, memancarkan cahaya kemasan. Di depan istana emas dan di bawah gerbang yang mengjulang tinggi, dukun-dukun besar seperti dewa-dewa yang bersinar cemerlang dalam cahaya kemasan, khidmat, dan bermartabat. Yang memimpin adalah seorang penatua yang memiliki rambut emas dan tubuh emas yang tinggi dan kokoh. Dia mengenakan pakaian emas dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. Dengan makota berbulu di kepalanya, dia bertanya dengan suara tegas, Marsial Han, kamu telah bebas dan tidak terkekang selama bertahun-tahun, mengapa kamu menyerahkan dirimu ke gerbang kami sekarang? Mengirim ke gerbangmu adalah kata yang bagus. Sapi hijau, letakkan gerbang gunung. Banteng hijau itu meletakkan gerbang gunung dengan tabrakan dan kanslir basan tertawa keras, Grand Saman, saya telah memberikan gerbang gunung. Sebagian besar saudara emas senior ini tampaknya telah dipukuli oleh saya sebelumnya. Ketika saya memblokir pintu gerbang selama seratus hari saat itu, saya melukai dan membunuh banyak orang. Saya tidak bisa menahan diri ketika melawan yang kuat, oleh karena itu, saya hanya bisa membunuh mereka sementara yang lemah semuanya selamat di tangan saya. Hadir di sini. Saat dia mengatakan itu, seluruh gunung segera pecah keributan. Semua praktisi kuat dari generasi yang lebih tua di istana emas Roland tidak dapat menahan amarah mereka, memenuhi udara dalam suasana yang mengerikan. Kan selir basan berlidah tajam dan langsung menyinggung setiap ahli istana emas Roland, yang memancing kemarahan semua orang. Ditambah fakta bahwa dia telah membawa gerbang gunung ke atas gunung, pasti akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan masalah itu. Salah satu dukun besar memiliki ekspresi serius dan mencibir dengan suaranya yang seperti batu logam, luka kami sudah lama disembuhkan. Selama bertahun-tahun, istana emas kami telah mengasah kekuatan kami dan kami sangat ingin bertukar pukulan dengan Marsial Han sekali lagi untuk menghapus rasa malu kita. Kan selir basan tersenyum, Anda akan memiliki kesempatan. Namun, kali ini, saya di sini untuk memblokir gerbang dan tidak memukuli Anda sampai mati. Dia membawa Kinmu dan Ling Yuksiu ke depan dan datang ke gerbang istana emas. Dia mengangkat kepalanya untuk mengukur gerbang gunung ini dan mengingat masa lalu, mendesah dengan sedih, dulu aku mengikuti guru ke bagian bawah gerbang gunung ini dan memukuli banyak orang hingga mati. Mata para dukun besar yang bersinar cemerlang seperti dewa memuntahkan api ketika mereka menatap mereka. Kan selir basan melihat ke belakang dan mengedipkan mata pada Kinmu dan Ling Yuksiu, dan sekarang, aku akan menyerahkan gerbang gunung ini untuk kalian berdua. Ling Yuksiu sedikit khawatir dan berkata dengan lembut, Guru, aturan di sini tampaknya berbeda dari perdamaian abadi. Kan selir basan tersenyum di wajahnya dan berkata dengan suara lembut, Daosek dan Grit Tundercelap Monasteri datang ke Imperial Cholege untuk memblokir gerbang hanya untuk bersaing dengan kita dan tidak menyangkut hidup dan mati. Setelah pertempuran, semua orang masih sopan dan ramah. Adapun tempat ini, semua orang bertarung sampai mati. Anda dapat meninggalkan lawan hidup-hidup tetapi jika Anda bertemu para ahli dari tingkat yang sama, Anda harus membunuh mereka karena akan sulit bagi Anda untuk pergi dengan mudah pada mereka. Saat itu saya telah bertemu banyak ahli yang berada pada tingkat yang sama dengan saya dan itulah sebabnya banyak orang meninggal. Kulit kepala Ling Yuksiu menjadi mati rasa. Kinmu juga menenangkan diri dan menarik napas panjang. Akhirnya, itu adalah aturan Great Ruins. Keruntuhan besar memiliki aturan yang sama. Grand Saman berjalan mendekat dan tiba di dasar gerbang gunung emas. Tatapannya mendarat di Kinmu dan Ling Yuksiu sambil berbicara tidak terlalu cepat atau untuk memperlambat, kita pergi dengan aturan sebelumnya untuk memblokir gerbang, bertarung tanpa peduli hidup dan mati. Selain itu, aku juga harus mengambil kembali gelar itu Marsial Han, terlepas dari hidup dan mati. Ekspresikan selir basan tidak berubah dan berkata dengan jelas, semua orang, kultivasi mereka ada di alam lima elemen. Kami mengerti aturan memblokir gerbang. Ekspresi Grand Saman tetap kebal terhadap emosi dan mengetuk tongkatnya, dengar, murid-murid istana emas, bersaing dengan mereka di alam lima elemen dan bertarung tanpa memandang hidup dan mati. Siapapun yang berani melewati lima elemen alam, aku akan mengambil hidup Anda. Suaranya tidak keras tetapi telah menyebar ke seluruh gunung. Begitu Grand Saman mengatakannya, dia segera menatapkan selir basan dan tersenyum, Marsial Han, saat itu surga Han telah membawamu maju ke istana emas kami untuk memblokir gerbang kami. Kemampuan luar biasa surga Han tidak terbatas dan secara alami memerintahkan rasa hormat. Namun, Anda bukan surga Han. Ekspresikan selir basan berubah suram saat dia berjalan melewati gerbang gunung, dan suaranya menembus pikiran Kin Mu dan Ling Yuksiu, saudara junior, putri, jangan khawatir. Selama mereka tidak membunuhku, mereka akan tetap tantang kamu sesuai aturan. Jika aku terbunuh oleh mereka, maka kalian berdua akan dalam bahaya. Hati Ling Yuksiu dan Kin Mu menggigil. Keamanan mereka tergantung pada kehidupan kanselir basan. Jika kanselir basan dicopot dari gelar Marsial Han dan diusir dan Kin Mu dan Ling Yuksiu terbunuh, tidak ada yang akan membocorkan berita apapun. Dengan cara ini, tidak akan ada salahnya untuk reputasi Istana Emas Roland dan dunia luar tidak akan tahu tentang tantangan ini. Praktisi yang kuat dari padang rumput semua berada di bawah kekuasaan Istana Emas Roland dan selama Istana Emas Roland memberikan perintah, mereka pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Jika mereka membiarkan kanselir basan meninggalkan Istana Emas Roland hidup-hidup, masalah ini pasti akan disebarkan oleh basan mulut yang keras ini. Tidak hanya seluruh padang rumput akan tahu tentang hal itu, bahkan seluruh dunia akan tahu tentang hal itu. Kanselir basan jelas memiliki kemampuan ini. Ketika waktu itu tiba, reputasi Istana Emas Roland akan benar-benar hilang. Oleh karena itu, sebelum kanselir basan meninggal, Istana Emas Roland pasti tidak akan mengeroyokin mu dan Ling Yuksiu, tetapi menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan. Tuan Tua, jangan dipukuli sampai mati, banteng hijau itu berkata dengan keras. Kanselir basan tersandung dan membalikkan punggungnya dengan marah, kita akan makan daging sapi setelah kita kembali. Banteng hijau itu segera memundurkan kepalanya. Dua pemuda dengan nyali yang berani. Apakah kamu tahu kamu memblokir gerbang tanah suci? Tiba-tiba sebuah suara muncul di belakang kinmu. Kinmu dan Ling Yuksiu berdiri dan melihat ke bawah gunung hanya untuk melihat banyak dukun yang tampak aneh berjalan untuk memblokir jalan yang menuju ke atas. Salah satu dukun mengambil langkah maju dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dia menumbuhkan tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya dan paruh di mulutnya. Metode kultivasi semacam ini yang mengubah seseorang menjadi non-manusia memang jarang terlihat. Kakak senior, sapa Kinmu dan Ling Yuksiu. Namun dukun istana emas itu tidak membalas salam mereka dan berkata dengan suara tegas, etiket adalah sesuatu yang menjadi milik kerajaan perdamaian abadi Anda. Istana emas rolan kami tidak memiliki banyak aturan. Setelah membunuh Anda berdua, aku akan menyerap jiwamu untuk mengembangkan seni surgawiku. Orang-orang sepertimu jauh lebih kuat daripada budak-budak itu dan jiwamu juga ulet tak tertandingi. Tidak mungkin lebih baik menggunakannya untuk mengembangkan seni surgawiku. Tatapan Kinmu goyah dan berkata, kakak, biarkan aku pergi dulu, aku akan menguji teknik dan seni surgawi mereka. Ling Yuksiu mengangguk, meskipun kemampuannya mengalami peningkatan cepat sepanjang perjalanan, masih ada beberapa celah antara dia dan Kinmu. Tidak mengetahui seluk-beluk dukun bisa membuat mereka dengan mudah dirugikan melawan mereka. Kinmu menghela napas suram dan berkata dengan sungguh-sungguh, sapi hijau, bawa ranselku. Banteng hijau maju ke depan dan menurunkan ransel di punggungnya. Kinmu pertama kali meletakkan selubung pisau di punggungnya, merambah dua babi pembantaian pisau. Dia kemudian memakai kotak pedangnya di belakang sarung pisau, menggantung palu besinya yang besar, terjebak dalam tongkat bambu dan mengenakan pedang pelindung junior di pinggangnya. Sapi hijau itu membocorkan niat membunuh dan bertanya, saya pernah mendengar anda memiliki sapi di masa lalu. Jika anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, bisakah anda mengalahkan mereka? Kinmu meregangkan tubuhnya dan tubuhnya berderak sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, aku adalah tubuh Tuan. Banteng hijau itu berteriak, Tuan lama saya tidak pernah dikalahkan di bawah istana emas ini. Kinmu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, aku adalah overload body yang terlahir alami. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa memenangkanku di dunia yang sama. Dukun sayap burung itu mengeluarkan dua alu emas dan matanya berbinar ketika dia tertawa, omong kosong apa itu tubuh Tuan, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kinmu memindahkan kivitalnya dengan overload body 3 elixir teknik, menyebabkan kivitalnya bersirkulasi dengan kecepatan eksplosif, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Aku, tubuh Tuan. Dia mengangkat kakinya dan jejak kaki yang dalam berlekuk di lantai emas di bawah kakinya. Ledakan. Seluruh tubuhnya bergegas menuju dukun sayap burung itu dengan kecepatan begitu cepat sehingga yang lain hanya bisa melihat serangkaian bayangan. Tubuh Tuan yang tiada taraf. Ekspresi dukun sayap burung berubah sangat dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Namun, sebelum dia bahkan bisa naik ke langit, dia melihat tinjukin mu hancur. Dengan raungan naga, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat kepala naga yang tampak garang bukannya kepalan tangan. Detik berikutnya, dia melihat dua kepala naga, diikuti oleh tiga kemudian empat. Sayapnya mengepak karena ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan alu emas untuk memblokir depannya. Kedua alu emas tiba-tiba membungkuk dan hancurkan kedua senjata roh ini menjadi kertas tipis, karena terbuat dari lumpur. Wosh! Dukun sayap burung itu naik ke langit dan berubah menjadi kabut darah saat dia meledak dengan keras. Dari kabut darah datang oman naga dan kabut darah berubah menjadi empat puluh lima naga yang tampak ganas. Seolah-olah ini empat puluh lima naga darah dan bukan tinjukin mu yang telah menghancurkan dukun sayap burung ini menjadi berkeping-keping. Sementara itu, di panggung emas di depan gerbang gunung, kinmu tiba-tiba tenang dari gerakan yang tak tertandingi. Kivitalnya yang keras juga tiba-tiba menjadi tenang dan wajahnya menjadi tenang. Green Bull, tuanmu yang lama perlu seratus hari untuk mengalahkan istana emas Roland. Kinmu berbalik dan melihat dukun di bawah panggung emas dengan tatapan dingin, dan aku, hanya perlu sehari. Dia berdiri di bawah gerbang dan suaranya seperti gemuruh guntur, bergema di seluruh istana emas Roland, aku hanya perlu satu hari dan aku bisa menghancurkan semangat semua murid istana emas Roland, menghancurkan semua kebanggaan dan langkah mereka martabat mereka di bawah kaki saya. Lancang! Seorang dukun meletus dalam kemarahan dan berlari dengan panik ke arah kinmu. Saat ia berlari, tubuhnya mengalami transformasi lengkap. Kulit kepala dan kulitnya tersebar ke segala arah dan dia menumbuhkan kepala gajah. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih berotot, merobek-robek kemeja di tubuhnya menjadi berkeping-keping sementara anggota tubuhnya tumbuh setebal kaki gajah. Cahaya kemasan memancar keluar dari kepala gajah dan tubuh manusianya seolah-olah dia seperti dewa yang telah dihidupkan kembali dengan pengorbanan, memiliki kekuatan tanpa batas. Kultivasi dan kemampuannya jelas jauh lebih kuat daripada dukun sayap burung. Tubuh dukun sayap burung itu belum berubah kemasan, sementara tubuh dukun ini seperti terbuat dari emas. Ledakan! Kuali besar seperti tinju menghantam kinmu dan tinjunya menggetarkan udara, menyebabkan petir meledak. Cincin udara putih bersih meledak ke segala arah. Di belakang kinmu, bulu putih salju hulingar berkibar mundur dari hembusan angin, bersama dengan rambut indah lingyuk siu. Mati! Dukun kepala gajah itu berteriak. Kinmu melompat dan menghindari pukulan sombong yang tak tertandingi ini dari samping. Dengan membawa pisau di kedua tangannya, dia bergegas ke bagian depan dukun kepala gajah dengan lampu pisaunya menyala. Mengangkat pisau dari terlarang. Kinmu naik ke langit dan berjungkir balik. Ketika dia mendarat, dia menyerungkan kedua pisaunya kembali. Sementara itu, tubuh besar dukun kepala gajah itu terbelah menjadi dua dan berguling menuruni gunung, menodai tangga emas yang merah. Mata seorang dukun memerah karena amarah dan tiba-tiba menarik spanduk hitam untuk menyerbu Kinmu, berteriak dengan keras, aku akan memperbaiki jiwamu, mati. Kinmu menggunakan teknik alam iblis surgawi untuk menyegel jiwa dan jiwanya. Mengangkat tangan dan satu jarinya, kotak pedang di punggungnya terbuka dan sebuah pedang terbang melengking ketika menembus jantung alis dukun. Jari Kinmu menjentikan ke atas dan pedang terbang itu kembali, kembali kekasihnya dengan jejak cahaya darah. Bab 154, menghancurkan wheels. Membunuh. Seorang dukun perempuan dengan kepala macan tutul dan ekor macan tutul mengangkat cermin, mengarahkannya ke arah Kinmu, menyebabkan jiwa jahat muncul di cermin itu. Ding! Tiba-tiba pedang terbang muncul di depan cermin yang mencoba menembusnya. Namun, permukaan cermin itu sangat kokoh dan benar-benar berhasil memblokir pedang terbang ini. Namun saat berikutnya, pedang itu merentang dan berubah menjadi bentuk pedang bor untuk menembus cermin perunggu. Cahaya pedang menghancurkan cermin dan menembus dukun perempuan. Apa yang menakutkan tentang racun dukun? Pakaian Kinmu berkibar di angin dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil pedangnya. Dukun lain menumbuhkan bulu, cakar, dan ekor harimau dan menerkam ke depan. Dia mengangkat angin kencang saat dia menerkam ke depan, tidak memberi Kinmu kesempatan untuk menarik pedangnya. Kinmu menekan ke samping dan keduanya bergerak tidak teratur, menghasilkan suara tabrakan yang tak berujung. Dukun itu menggelengkan kepalanya dan menumbuhkan kepala harimau, mengeluarkan suara gemuruh yang terus-menerus untuk membombardir jiwa dan roh Kinmu. Kinmu menggunakan tinjunya sebagai mudra dan meninju sunsin refining yang soul in the sky. Menyebarkan lima jarinya keluar, dia melepaskan mudra iblis kebebasan surgawi. Tinju dan telapak tangannya berubah berulang kali, berganti-ganti antara jalur Buddha dan iblis. Raungan harimau dukun hanya berhasil terdengar tiga kali sebelum jiwa dan arwahnya hancur berkeping-keping, runtuh di lantai. Dukun besar lain dari enam arah rilem tiba-tiba menerkam dan budidayanya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia bisa menggunakan seni surgawi secara bebas dan mempertahankan penampilan dan bentuk manusia normal. Meskipun dia telah menyegel enam arah surgawi harta karunnya, saat dia mengeksekusi tekniknya, dia segera berubah menjadi kera-keras yang memegang tongkat emas yang setebal pilar. Dengan kekuatannya yang tak terbatas, dia bisa menyapu seribu pasukan tentara sementara masih sangat gesit. Kinmu mengulurkan tangannya untuk menarik tongkat bambu dan menggunakan tongkat bambu untuk menghadapi klub emas. Mereka berdua bentrok seperti kilat dan tiba-tiba klub emas itu berhenti. Dukun mengungkapkan ekspresi heran ketika dadanya disadap oleh tongkat. Namun, dia masih dukun besar dari enam arah rilem dan bukan hanya dukun. Dia segera membuka segel enam arah surgawi harta karunnya dan sama seperti dia telah membuka harta karun surgawinya, jantungnya ditusuk oleh tongkat bambu, menyebabkan mayatnya runtuh di lantai. Kinmu menarik tongkat bambu dari hatinya. Dukun besar dari rana enam arah disebut praktisi seni surgawi dalam kedamaian abadi. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bagaimana mereka memanggil mereka. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika praktisi seni surgawi ini tidak menyegel harta karun surgawi enam arahnya, akan sulit bagi Kinmu untuk membunuhnya. Namun, selama mereka berada di ranah yang sama dengan Kinmu, dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh lawannya, tidak peduli apakah mereka dari alam enam arah atau alam bintang tujuh. Dong! Seorang pria emas yang kuat tiba-tiba melompat ke panggung emas dan mendarat dengan berat. Di punggungnya ada sarung pisau yang tingginya lebih dari satu setengah manusia. Dia tiba-tiba meraum di Kinmu dan lampu pisau disapu keluar dari sarung pisaunya dan menyebabkan langit penuh bayangan pisau menabrak Kinmu. Pada saat yang sama, pria emas yang kuat memegang pisau di kedua tangan, menebasnya ke arah Kinmu. Kedua pisau itu terkadang maju dan terkadang mundur, seperti dua ular sanca besar yang menggulungnya dan berguling ke arah Kinmu. Kinmu memegang babi pembantaian pisau dalam cengkraman normal dan memegang babi pembantaian pisau lainnya dalam pegangan terbalik sementara pedang terbang-terbang keluar dari kotak pedang ke bawah. Badai pasti berlalu. Tubuh mereka satu besar dan satu kecil karena orang kuat emas adalah setengah tubuh lebih tinggi dari Kinmu. Ketika mereka berdua berselisih, ada dua lampu pisau, satu vertikal dan satu horizontal. Yang horizontal adalah gunung yang menghalangi jalan ke depan sedangkan yang vertikal adalah pisau yang membelah gunung. Lampu pisau merah darah naik ke langit seolah-olah itu adalah raksasa yang mengayunkan pisaunya dan memisahkan jalan keluar dari tebing gunung. Tubuh lelaki emas yang kuat itu terbelah menjadi empat bagian dan terbunuh oleh lampu pisau vertikal dan horizontal ini. Kinmu gemetar pisaunya dan mengibaskan darah di pisaunya. Memegang kedua pisau dengan pegangan terbalik, dia menyarungkannya kembali. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk, menyebabkan pedang terbang keluar dari sarungnya dan menembus jantung alis dukun yang mencoba menembaknya dengan busur. Bunuh dia dan balas dendam untuk saudara senior dan junior kita. Masih ada dukun yang terus menuangkan ke depan dan Kinmu menghindarinya, memutar tubuhnya untuk memberikan tendangan kembali. Dia juga menggunakan pisau, pedang, tinju, dan kaki untuk membunuh setiap dukun yang datang untuk menantangnya. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi suara di sekitarnya. Di depan gerbang gunung Istana Emas Roland, ada lebih dari 40 mayat tergeletak berserakan di tangga emas. Kinmu melihat ke bawah panggung dan di bawah panggung adalah wajah-wajah ketakutan dan mata yang ketakutan. Ketika tatapan mereka bersentuhan dengan tatapannya, mereka akan menghindarinya dan tidak berani menatapnya. Dukun-dukun ini berkemauan keras, namun, setelah Kinmu telah membunuh lebih dari 40 orang terus-menerus, semangat dan akan terus melemah. Selama itu melemah, itu akan terus berlanjut dan tumbuh menjadi ketakutan, ketakutan tidak mampu mengalahkan lawan yang akan membuat mereka takut dan menghormati Kinmu. Apa yang telah dilihat Kinmu di sepanjang jalan ini telah membuatnya memendam dendam terhadap Istana Emas Roland. Ketika Jenderal Torimu telah memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan jiwa-jiwa tentara pemberontak untuk menawarkan mereka ke Istana Emas Roland, dia masih bingung pada waktu itu. Sekarang kemudian dia menyadari bahwa Istana Emas Roland sebenarnya menggunakan jiwa untuk berkultivasi. Kali ini dia datang untuk mengambil kembali tubuh Bacar yang lebih rendah dan tidak menghalangi gerbang. Karena permusuhan di antara mereka sudah dibuka, dia hanya perlu menghancurkan semangat dan keinginan sekte ini untuk menghancurkan kepercayaan mereka dalam kepingan dan menginjak teknik dan keterampilan mereka. Ini untuk membuat mereka tahu bahwa seni surgawi mereka yang menggunakan jiwa manusia untuk berkultivasi tidak berharga. Siapa di antara Anda yang telah membuat kitab suci Saman Ruda? Kinmu melihat sekeliling dengan ekspresi dingin dan bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum, keluar, aku ingin membunuh satu. Keheningan jatuh di depan gerbang gunung. Di belakang gerbang gunung, ekspresi emas seperti dukun besar secara bertahap berubah menjadi hitam di Istana Emas Roland. Setelah beberapa saat, seorang pemuda keluar dan seorang dukun setengah baya berkata dengan suara yang dalam, si Muro, kelemahannya ada pada bagian kedua dari pundak kirinya. Ini adalah kelemahan tekniknya yang tidak bisa ia kembangkan. Dukun besar muda itu menjawab dengan husuk, aku sudah menyadarinya tapi aku tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Saman King, terima kasih banyak sudah menunjukkannya. Wajahkan selir basan menunduk dan mencibir, Saman King, sebagai senior, bukankah apa yang Anda lakukan sedikit tercelah? Tolong, Marcial Han. Dukun besar setengah baya itu bertindak kabur dan mengangkat tangannya, saat itu aku dikalahkan di bawah tanganmu dan aku merenungkan pengalaman menyakitkan, menghasilkan kultivasi untuk meningkat dengan cepat beberapa tahun ini. Aku selalu ingin menghapus rasa malu masa laluku dan surga pasti mengasihani aku untuk akhirnya mengirimmu kembali. Kanselir basan tiba-tiba naik ke udara dan memancarkan cahaya yang seperti pisau besar yang panjangnya 300 meter dan bisa membelah langit. Dia bergerak jauh dan suaranya datang dari kejauhan, kultivasi orang-orang di sini terlalu rendah. Aku takut mereka akan mati karena getaran dari bentrokan kita, kita akan bertarung di gunung salju. Dukun besar setengah baya itu memandang Grand Saman yang berdiri dan berkata, pergi. Swosh. Sinar cahaya kemasan menerobos langit dan mengejar cahaya pisau yang berlari langsung ke pegunungan salju. Di antara pegunungan agung dan salju putih tanpa batas, lampu kemasan tiba-tiba pecah dan melelehkan salju. Dalam cahaya kemasan, ada lampu pisau putih salju yang berkedip dan itu adalah tempat di mana pertempuran yang mengguncang dunia sedang berlangsung. Namun, ketika bepergian ke Istana Emas Roland, hanya gerakan ombak lemah yang tersisa. Di bawah gerbang gunung Istana Emas, Kinmu berbalik dan menatap si Muro yang sedang berjalan dari Aula Suci Istana Emas. Kanselir Basan telah memikat sebagian besar pakar di Istana Emas Roland pergi yang mungkin membuatnya lebih mudah untuk menemukan bagian bawah tubuh jagal. Namun, masih ada beberapa ahli senior yang tersisa dari Aula Suci. Si Muro memiliki ekspresi muram tetapi tatapannya menunjukkan sedikit kegembiraan. Tubuhnya juga berwarna emas. Ketika Kinmu bertukar pukulan dengan dukun ini, dia mengamati dari samping. Selain mencoba mencari tahu apakah Kinmu memiliki kelemahan, alasan mengapa dia tidak segera maju adalah membiarkan para dukun ini bertarung melawan Kinmu satu demi satu untuk menguras kultivasi Kinmu, memberinya peluang kemenangan yang lebih besar. Sekarang dia sudah menemukan kelemahan Kinmu dan Kinmu telah mengalahkan lebih dari 40 orang berturut-turut, kesempatannya telah datang. Ekspresi Kinmu seperti sumur tua yang tidak memiliki riak saat dia duduk di sana dengan tenang seolah-olah dia tidak hanya mengalami lebih dari 40 pertempuran sengit. Tiba-tiba, kedua tubuh mereka bergerak bersamaan. Vital Ki meledak di bawah kaki Kinmu, memberinya kecepatan yang sangat cepat yang membawanya langsung ke wajah Si Muro dalam sekejap saat ia melepaskan pukulan. Spring Thunder on Delonely is si. Si Muro menerima pukulan dari dia, namun, suara bel besar meledak dari tubuhnya. Kinmu segera merasakan kekuatan tinjunya yang seperti sungai yang berputar ke laut memukul sesuatu seperti dinding perunggu dan besi, membuat bahkan kekuatan sekecil apapun melewatinya. Seolah-olah tubuh Si Muro dibuat dari logam yang paling keras dan jenis yang sangat solid. Tubuh Si Muro bergoyang dan tiba-tiba dia berubah menjadi manusia yang menumbuhkan kepala dan sayap burung. Sepasang sayap di punggungnya bersinar terang dalam cahaya keemasan dan dibentuk oleh pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Pedang emas bersenandung dan mengiris ke depan. Kinmu menghindar dan mundur sementara pedang terbang-terbang keluar dari kasus pedang di punggungnya untuk menghadapi bulu pedang yang menebas. Tiba-tiba dia memperhatikan bahwa kedua sayap Si Muro berbeda dari biasanya. Di antara setiap bulu berbentuk pedang, ada ki penting yang menghubungkan mereka bersama yang membuat hatinya bergetar dan dia tahu itu buruk secara instan. Suara mendesing. Pedang tajam yang membentuk sayap Si Muro tiba-tiba pecah dan terbang keluar dari sayap, menikam ke arah Kinmu ke segala arah. Pada pedang emas ini, sebenarnya ada bola mata hitam pekat yang berguling-guling, membuat mereka tampak aneh dan menakutkan. Ada roh yang terperangkap di dalam setiap pedang yang telah menjadi roh pedang. Tatapan Kinmu mendarat di mata itu dan tiba-tiba merasa pusing. Dia tahu itu buruk dan segera menutup matanya sambil mengeluarkan pisau. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Lampu pisaunya bergerak cepat dan gesit saat mereka mengelilingi seluruh tubuhnya untuk membelokkan pedang emas terus-menerus. Pertempuran Midnight di kota Stormy memiliki dua kata, Pertempuran Tengah Malam, yang sudah berarti bahwa langkah ini tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan mata mereka untuk melihat sekitarnya. Pedang Simuro sangat aneh dan ketika tatapan seseorang mendarat di pedangnya, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya, oleh karena itu, itu adalah keputusan yang tepat untuk menggunakan gerakan ini. Grand Saman Ruda Scripturus sungguh luar biasa, sangat jahat. Pisau di tangan Kinmu berbenturan dengan pedang lawan dan dia segera merasa bahwa kekuatan pedang lawan lebih rendah dari miliknya. Titik kuat sekolah teknik pertempuran terletak pada senjata yang digunakan seseorang yang bisa melepaskan semua kekuatan mereka. Pedang emas Simuro dipaksa kembali oleh pertempuran Midnight Across Stormy Cities dan kembali ke sisinya, berubah kembali menjadi sepasang sayap. Dengan sayapnya yang terayun, dia memblokir semua pedang tajam yang ditembakkan Kinmu dari kotak pedangnya. Tiba-tiba, kedua pisau Kinmu meninggalkan tangannya saat dia memberikan pukulan yang seperti matahari besar di langit, menyinari jiwa yang Simuro menjadi bersinar oleh keterampilan tinjunya yang menyebabkan pikirannya sedikit goyah, namun, gerakannya tidak sedikit terpengaruh, meskipun mata pada pedangnya tertutup dari sinar matahari yang menusuk dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika mereka berubah menjadi asap hijau. Kinmu mengeksekusi freedom mudra dengan tangannya yang lain namun Simuro tetap tidak tergerak. Kitab Suci Saman Ruda Agung telah menggunakan jiwa orang lain sebagai bahan kultivasi dan memperhalus jiwanya sendiri agar menjadi sangat stabil. Tubuhnya juga sangat tangguh sehingga tunder celap Eid Strikus bahkan tidak bisa mengguncangnya. Kinmu sedikit mengernyit dan tiba-tiba menunjukkan jari. 36 pedang terbang keluar dari kotak pedang dan bergabung bersama untuk membentuk formulir pedang bor saat mereka menikam ke arah Simuro. Bab 155 Sayap Simuro terayun ke atas dan ke bawah di depan tubuhnya dan pedang yang membentuk sayapnya terus-menerus mengubah posisi mereka mencoba untuk memblokir serangan Kinmu. Namun, saat berikutnya formulir pedang bor menembus pertahanan sayapnya. Simuro terkejut dan merasakan sakit di dadanya. Tubuh emasnya sebenarnya tidak dapat memblokir bentuk pedang bor. Dia segera mengepakkan sayapnya dan naik ke langit sambil mengangkat angin kencang. Suara mendesing. Sama seperti angin kencang, Kinmu segera menginjak angin dan bergerak. Simuro memberikan ekspresi khawatir. Kecepatan Kinmu berlari di langit sebenarnya bahkan lebih cepat daripada dia mengepakkan sayapnya untuk terbang. Cripples Heaven Pilfering Leg Skills memiliki kecepatan tiada taraf di dunia. Jika dia tidak mengepakkan sayapnya untuk mengangkat angin kencang, akan sulit bagi Kinmu untuk menyusulnya di langit tetapi dengan angin kencang bersama-sama, udaranya seperti tanah datar bagi Kinmu. Pergi. Simuro berteriak dan pedang emas terbang keluar dari sayap di punggungnya, menusuk ke arah Kinmu dan mencoba mencegahnya dari menutupinya. Sayapnya dikosongkan dalam sekejap dan hanya dua sayap berdaging emas yang tersisa. Sosoknya segera jatuh ke tanah. Pada saat ini, lampu pisau itu seperti air terjun yang bertabrakan dengan pedang emas yang dengan cepat menusuk. Suara menusuk terdengar ketika pedang emas menerobos air terjun Kinmu dan menusuk bahu kirinya, yang tepatnya di bagian kedua bilah bahunya. Sementara itu, tubuh Kinmu juga datang ke depan Simuro dan melewatinya, memoleskan cahaya pisau salju terang di leher Simuro. Cahaya pisau itu sangat tipis dan sepertinya menembus leher Simuro sebelum keluar dari belakang. Namun, sepertinya itu juga tidak memberinya cedera sama sekali. Simuro mendarat di tanah dan pedang kemasan datang berdentang kembali, membentuk dua sayap di punggungnya. Kedua sayap emas itu membuka dan menembakkan sinar kemasan ke segala arah. Bagus, kakak Simuro, sebuah suara berteriak kaget dan gembira. Moral para dukun lainnya meningkat dan mereka semua berteriak, kakak Simuro, abaikan budak perdamaian abadi ini. Orang-orang kedamaian abadi semuanya adalah kambing berkaki dua, mereka hanya layak digunakan untuk kultivasi dan tidak layak untuk hidup di dunia ini. Kinmu mendarat di tanah dan pedang terbang-terbang kembali satu per satu ke kasing pedangnya. Pemuda itu mengeluarkan pedang emas dari bahunya dan melemparkannya ke tanah. Pakaian di tubuhnya masih baik-baik saja. Ketika pedang ini datang menikam, itu diblokir oleh pakaian bersulam ini, namun, pedang itu menusuk ke pundaknya bersama dengan pakaiannya. Apa yang disebut tahan terhadap pedang dan tombak sebenarnya tidak bisa memblokir pedang dan tombak sepenuhnya. Meskipun pakaiannya terbuat dari Six Wings Golden Natural Silek telah berhasil memblokir pedang emas, dia masih terluka. Di bawah panggung emas, sorakan meletus. Sementara itu, Simuro masih membentangkan sayapnya terbuka dengan anggun seolah dia menikmati sorakan semua orang. Kinmu berjalan ke depan dan sorak-sorai perlahan melunak. Kinmu mengangkat tangannya dan menyarungkan kedua pisaunya dan datang ke sisi Simuro. Namun, Simuro tidak bergerak sama sekali dan terus membentangkan sayap emasnya tanpa memasang pelindung apapun. Kinmu mengangkat tangannya dan meraih rambutnya, menariknya dengan lembut. Memetik kepalanya dari lehernya, dia melemparkannya ke bawah panggung. Sorakan di bawah panggung emas tumbuh semakin lembut. Hanya dukun yang jauh yang tidak bisa melihat pemandangan ini yang masih bersorak, terdengar beberapa kali menusup ke telinga. Ketika kepala berguling turun dari panggung dan ke kaki dukun, sorak-sorai hilang. Simuro yang telah mengembangkan kitab suci saman ruda agung juga meninggal. Tepat ketika kemenangan sudah dekat, kepalanya dipenggal oleh Kinmu. Ling Yuksiu bergegas maju dan ingin mengikat lukanya. Kinmu menjabat tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku bilang aku harus menghancurkan kehendak mereka jadi aku harus melakukannya. Kamu bisa tenang. Ling Yuksiu sedikit mengernyit dan merasa bahwa Kinmu sedikit terlalu percaya diri. Cowert, bahumu terluka, kelemahan di bahumu hanya akan tumbuh lebih besar. Jika dukun hebat lain yang memolah kitab suci saman ruda muncul. Persis seperti yang dia katakan, dukun besar muda lainnya tiba-tiba berjalan keluar dari aula suci istana emas Roland. Sambil memberikan senyum di wajahnya, dia berkata, Junior Brotersimuro masih terlalu berpengalaman dan tidak cukup tenang, itu sebabnya dia meninggal. Aku, dan baru dari Six Direction Realm, akan menyegel enam arah surgawi harta karunku. Ekspresi Kinmu berubah serius dan tubuhnya melayang ke belakang. Kakinya mengetup dengan cepat dan melompat ke atap aula istana emas. Dan baru tertawa keras dan mengejarnya seperti bayangan. Dia memegang palu besar dan kepala palu itu adalah tengkorak raksasa. Tengkorak itu memiliki warna emas gelap dan sebenarnya ada tujuh paku tulang yang tumbuh dari tengkoraknya. Di setiap paku tulang, ada tengkorak kecil yang seukuran kepalan tangan. Di rongga mata delapan kepala ini, sebenarnya ada mata di dalam yang membuat mereka sangat menakutkan. Meskipun kepala palu besar, pegangannya sangat pendek dan hampir tidak bisa muat di tangannya. Dan baru dengan lembut mengayunkan palu dan tujuh tengkorak kecil segera membuka mata mereka. Bola mata berguling-guling di dalam soket dan mereka tiba-tiba membuka mulut mereka untuk memuntahkan asap hitam dari mulut tengkorak. Tujuh jejak asap bergerak bola balik, bergegas seperti naga hitam menuju kinmu yang berada di atas aula istana emas. Pedang tajam terbang keluar dari kasus pedang kinmu. Dengan jentikan pedangnya, dia memutuskan kepala naga hitam. Namun, dia kehilangan kendali atas pedang terbangnya di saat berikutnya dan mereka jatuh ke lantai dengan bunyi dentang. Tujuh pedang terbang mendarat di atas aula istana emas dan berdenting saat mereka memantul, dalam pedang, ada ki hitam yang bola balik. Kinmu langsung merasakan ki vitalnya ternoda dan dia terkejut. Grand Samanruda Skriptures tampaknya mencakup semua seperti kitab suci iblis surgawi pendidikan besar karena tidak hanya satu jenis teknik. Sebagai contoh, apa yang Simuro telah kembangkan adalah satu jenis, mengambil jalur seni pedang keterampilan surgawi. Sementara itu, dan baru telah membudidayakan jenis lain, mengambil jalur seni mantra sihir. Meskipun keduanya telah mengembangkan kitab suci Samanruda, jalan yang mereka ambil berbeda. Kinmu menghindar dan ubin emas dari aula istana emas meledak ketika naga hitam menerobos masuk dan keluar dari aula istana emas saat mereka menyerangnya. Kedua sosok itu melompat seperti kelinci dan melonjak seperti elang, berlari di atas aula istana emas. Bahkan dinding itu seperti tanah datar bagi mereka. Tiba-tiba tubuh Kinmu tenggelam dan dia jatuh ke aula istana emas. Dan baru mencibir dan mengayunkan palu besarnya untuk membuka aula istana emas untuk bergegas masuk. Bang! Sosok manusia bergegas ke langit dan melambaikan tangannya untuk menusuk ke belakang dengan pedang terbangnya. Sementara itu, Dan Baro mengikutinya dengan cermat ketika dia menginjak jejak asap hitam. Asap hitam terus melonjak ke depan saat dia membantai ke arah Kinmu. Kinmu menabrak aula istana emas dengan keras dan memasuki aula istana lain untuk menghindari serangan Dan Baro. Dan Baro mengikuti di belakang dengan agresif, membuat dukun dan dukun besar istana emas rolan menghembuskan uap dan menyapu suasana hati mereka yang tertekan. Mereka berdua berlari dari aula istana emas dan saling menyerang tanpa ampun, bergerak semakin jauh dari gerbang gunung. Kepercayaan diri Dan Baro semakin kuat dan kuat, menyebabkan serangannya menjadi semakin sengit. Ketika Kinmu telah mendarat di aula istana emas, dia langsung bergegas ke sana hanya untuk menghadapi gunung dan sungai yang indah yang datang ke arahnya. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Dan Baro merasa seolah-olah dia dengan cepat tumbuh lebih kecil saat dia mendarat di sepotong gunung dan sungai, membuatnya bingung. Di depan gerbang gunung, semua orang dengan gugup menatap aula istana emas yang mereka berdua huni. Setelah beberapa saat, sesosok emas tiba-tiba melompat keluar dari aula istana emas dan berdiri di atap sambil memegang palu tulang. Di tangannya yang lain, dia mengangkat kepala tinggi-tinggi di langit. Semua orang di istana emas Roland meledak menjadi sorak-sorai yang memekakan telinga sementara wajah Ling Yuksiu menjadi putih-pucat, tampaknya keluar dari akalnya. Banteng hijau juga menatap kosong bersama dengan Hulinger. Yang menggembalakan sapi itu sudah mati, pikiran Ling Yuksiu benar-benar kosong. Di depan aula suci, beberapa Raja Dukun itu tersenyum jarang dan saling memandang sebelum menganggupkan kepala dengan lembut. Danbaro tidak buruk, kejam dan mantap, dia adalah talenta hebat yang melebihi talenta normal. Seorang Raja Dukun tua bertanya dengan heran, mengapa dia tidak kembali ke aula suci. Danbaro, membawa kepala itu dan melompat kembali ke istana emas, tidak kembali ke gerbang gunung. Raja Dukun lain tersenyum, dia kemungkinan besar terluka. Danbaro memiliki sifat yang hati-hati dan pasti akan memulihkan diri begitu dia terluka agar tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Ini juga mengapa kita memiliki harapan tinggi untuknya. Sekarang hanya anak muda ini gadis yang pergi yang akan segera mati juga. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi di pegunungan. Beberapa Raja Dukun memiliki keinginan untuk memeriksa situasi pertempuran, tetapi mereka diperintahkan untuk tinggal di sini untuk menjaga aula suci dan tidak pergi. Di aula emas itu, danbaro membuang kepala itu dan mengambil sebuah gulungan, membukanya dengan lembut untuk melihat dengan cermat. Harta karun istana emas Roland berada tepat di sebelah aula utama ini. Aku belum datang ke tempat yang salah. Dia menutup peta geografis istana emas Roland dan berdiri untuk pergi. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di bahunya dan buru-buru mengeluarkan botol giok. Melihat, dia memasukkannya kembali ke lengan bajunya, hampir menghilangkan kehilangan keharusan. Dia mengambil botol giok lain dan dengan hati-hati menuangkan air liur naga untuk mengoleskannya pada luka di bahunya, yang dengan cepat disembuhkan tanpa menyebabkan rasa sakit lagi. Danbaro, mengembalikan botol gioknya dan berpikir sejenak. Dia mengambil junior protector sword di tangannya dan berjalan keluar dari aula istana emas ini dan datang ke aula besar lain dalam beberapa langkah. Di depan aula besar itu, seorang pria emas punggung kura-kura memegang kapak untuk menjaga tempat itu. Dia memiliki mulut katak dan kulit kura-kura emas di punggungnya, tampak berani dan kuat. Ketika dia melihatnya berjalan, dia bertanya dengan heran, Danbaro, apa yang kamu lakukan di sini? Warna emas di tubuhnya bahkan lebih padat dari, Danbaro, tapi itu masih lebih redup daripada raja-raja dukun itu. Posisi dan kemampuannya harus lebih rendah dari raja dukun. Murid membunuh penjahat yang datang untuk memblokir gerbang kami dan menerima pedang yang berharga. Aku tidak berani menyimpannya untuk diriku sendiri dan memutuskan untuk menawarkannya kepada pemujaan suci. Danbaro, mengulurkan pedang pelindung junior dengan kedua tangannya dan tersenyum, Aku tidak mengolah pedang jadi meskipun pedang ini bagus, tidak ada gunanya bagiku, oleh karena itu aku ingin menggunakan harta ini untuk menukar dengan harta yang lain. Penjaga punggung kura-kura itu mengambil Ali Junior protektor SWAT dan menariknya keluar dengan suang, memicinkan matanya dari pantulan dingin ketika dia berteriak dengan heran, Pedang luar biasa. Tidak ada banyak harta di istana emas Roland yang bisa setara dengan pedang ini. Kamu benar-benar menerima harta yang luar biasa, Grand Saman pasti akan membalasmu. Dia membuka pintu ke Aola dan, danbaro, segera bertanya, bisakah murid masuk untuk memilih harta. Penjaga punggung kura-kura itu berpikir dan tersenyum, ini mungkin bukan ide yang buruk. Anda telah melakukan perbuatan besar dan mempersembahkan harta karun itu, Grand Saman pasti akan menghargai Anda dengan baik. Namun, ketika Anda masuk, Anda hanya bisa lihat harta yang disimpan di istana emas Roland kita dan tidak bisa mengambilnya. Ketika Grand Saman menghadiahkanmu dan melepas segel, baru kau bisa mengambilnya. Danbaro, sangat gembira dan segera mengikutinya ke Aola Istana Emas ini. Penjaga punggung kura-kura berdiri di tengah-tengah Aola dan dengan hati-hati membuka beberapa batasan. Dia kemudian berjalan dua langkah ke depan dan melepaskan beberapa segel sebelum berjalan beberapa langkah ke depan. Dia mengambil harta jimat. Ini adalah harta karun kertas persegi dengan 14 sisi dan 24 sudut yang dibentuk oleh Rune yang tumpang tindih. Ketika Vitalki memasukinya, harta karun jimat akan melayang dan secara bertahap menyala. Ketika harta jimat itu menyala, ia mulai berputar terus-menerus dan menyembunyikan Rune di setiap sisi ke udara. Danbaro, langsung melihat bahwa di depan mereka, udara transparan perlahan mulai berubah dan menjadi banyak kotak transparan. Di dalam setiap kubus, ada seseorang yang sebesar kepalan tangan, tampak sangat jahat. Orang-orang mondar-mandir di dalam kubus dengan gelisah seolah ingin melompat keluar dan memakan manusia. Bab 156, Ide Berbahaya Pembatasan Yang Lebih Aneh Danbaro, memandangi patung-patung kecil yang jahat ini dan hatinya melompat. Setiap patung kecil disempurnakan menggunakan jiwa praktisi yang kuat, oleh karena itu mereka semua sangat kuat dan hanya tahu cara membunuh. Sementara itu, kubus aneh ini membentuk kunci yang jauh lebih rumit. Dengan rune bersinar di atasnya, selama pola rune benar, bisakah kuncinya terbuka? Jika tidak, mereka akan mengeluarkan patung-patung kecil ini. Ada patung-patung transparan yang tak terhitung jumlahnya dan setiap kali rune bersinar oleh harta jimat memukul kubus, kubus akan bergerak kembali secara otomatis dan menghilang. Langkah-langkah untuk membuka batasan sangat rumit. Sulit untuk melakukannya tanpa harta jimat ini. Harta karun jimat terus berputar dan rune bersinar oleh ke-14 sisi juga selalu berubah, menyebabkan kubus di depan mereka bergerak mundur satu per satu. Harta karun jimat melayang ke depan dan penjaga belakang kura-kura berjalan maju. Dan Baro, dengan cepat mengikuti dan berjalan melewati lorong yang sangat panjang. Tiba-tiba, dia melihat tanah terbuka lebar di depan matanya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam aula istana emas. Dari luar, aula istana emas ini tidak sebesar tapi dari dalam, itu 10 kali lebih besar lebih kecil. Ada pilar-pilar yang berjajar satu sama lain yang diikuti oleh altar emas dari segala bentuk dan ukuran. Di setiap altar emas, ada harta berbentuk aneh ditempatkan di atasnya. Penjaga punggung kura-kura membawa Junior Protector Sword tersenyum ketika dia berjalan maju. Harta karun yang berharga ini pasti harus ditempatkan di lokasi terdalam dan paling bergengsi. Kekuatanku tidak cukup untuk menyegelnya sehingga kita hanya bisa menunggu Grand Saman untuk maju dan tutuplah secara pribadi. Dan Baro, kamu telah melakukan perbuatan besar, bahkan aku iri padamu. Dan Baro, tersenyum sekaligus, saya tidak hanya menerima harta dari orang yang perdamaian abadi. Saya juga menerima botol batu giok kecil dan kemungkinan besar obat suci di dalam. Saya menghirup dan seolah-olah surgawi seolah-olah saya akan berubah menjadi abadi. Dia mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya dan mata penjaga belakang kura-kura menyala ketika dia melihatnya. Sambil merampasnya, dia tersenyum, dan Baro, sekarang setelah kamu melakukan perbuatan besar, Grand Saman pasti akan membalasmu. Karena saya telah membawa Anda ke sini sebelumnya untuk memilih harta Anda, bagaimana Anda tidak dapat memberikan hadiah kepada saya. Saya akan mengambil obat suci dalam botol giok ini. Dan Baro, memberikan ekspresi sedih. Penjaga punggung kura-kura melihat ekspresinya yang sedih dan tersenyum, pelit. Setelah mengatakannya, dia membuka botol batu giok dan mengendusnya. Betapa kasih hibah. Senyum tetap di wajah penjaga belakang kura-kura saat ia pingsan dengan kaku. Dan Baro, menahan nafas dan segera menyambar botol giok itu dan memasukkan gabus itu ke belakang, tidak berani menerima satu pun hirupan. Dia berpikir dan mengambil botol giok lain dan mengumpulkan semua udara di sekitarnya ke dalam botol giok sebelum membuka mulut penjaga punggung kura-kura. Dia menempatkan botol giok tanpa sumbat ke dalam mulutnya dan menyimpannya di sana. Dengan cara ini dia tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat. Fiuh! Dan Baro, menghela nafas keruh dan mulai menumpahkan kulitnya. Manusia lain keluar dari kulit dan Baro dan itu adalah Kinmu. Sekarang aku bisa dianggap telah menggunakan metode jalan iblis. Kinmu memandang kulit di tanah dan menggelengkan kepalanya. Nenek si bisa memakai kulit orang lain dan berganti pakaian terus-menerus, namun, dia masih sedikit trauma karenanya. Kinmu mengambil kembali Junior Protector Sword. Dia membalik-balik tubuh penjaga punggung kura-kura untuk menemukan harta jimat itu dan memasukkannya ke kemejanya. Setelah membalik-balik dan tidak menemukan sesuatu yang berguna, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Mata surga, bangun. Mata langit hijau, bangun. Mata surga dan mata langit hijau terbuka di murid Kinmu dan Rune yang padat membentuk dua lapisan surga pada muridnya. Dia melihat sekeliling dan segalanya di sini menjadi jelas di matanya. Setiap altar emas di sini ditutupi dengan segel yang mirip dengan kubus yang telah dilihatnya sebelumnya. Di setiap kubus, ada patung kecil yang tampak galak dan patung-patung kecil ini memiliki wajah yang bengkok dan bengkok. Mereka menumbuhkan rambut berantakan, gigi dan cakar yang tajam, dan jika Kinmu tidak menggunakan mata langitnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Kinmu mengangkat harta jimat itu dan dengan hati-hati mengukur Rune di empat belas sisi kubus dan membuat beberapa perbandingan sebelum menggelengkan kepalanya. Harta jimat ini bukan kunci untuk membuka altar emas ini dan kemungkinan besar, hanya bisa membuka aula istana ini. Dia berjalan maju dan menatap altar emas satu demi satu. Dia harus bertindak cepat karena Ling Yuksiu masih harus memblokir gerbang di luar. Kemampuan Ling Yuksiu adalah tingkat yang lebih rendah daripada dia dan meskipun mempelajari perpaduan mantra pertempuran Kanselir Basan, dia kemungkinan besar tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ada semua jenis harta di altar emas dan banyak dari mereka adalah harta unik untuk istana emas Roland yang dibuat secara aneh. Ada beberapa kulit manusia yang digunakan sebagai kanvas untuk lukisan dan tulisan Rune. Ada beberapa harta yang digunakan tengkorak untuk membuat mangkuk sedekah, kulit manusia untuk membuat drum, serta spanduk tulang putih, spanduk penggemar jiwa seribu venom, kuil tulang putih. Ini semua adalah artefak magis yang digunakan oleh doktrin heterodox. Selain itu, ada juga beberapa item bagus yang bersinar cemerlang dalam cahaya kemasan. Barang-barang ini tampaknya adalah harta karun yang dibuat oleh orang-orang di tingkat Raja Dukun. Kinmu juga melihat beberapa harta karun yang tidak berasal dari kultus Dukun juga ditempatkan di sini. Ada Tousan Strayamers Pagoda, Sarira, yang merupakan harta berharga agama Buddha. Ada juga pelet pedang seukuran anggur, gukin yang terbakar di satu ujung, dan pedang yang patah. Tiba-tiba, Kinmu berhenti dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Ada sebuah loh batu yang didirikan di atas altar emas ini dan pada loh batu itu adalah diagram yang tidak lengkap dari teknik sirkulasi. Dia tahu itu adalah diagram sirkulasi Overload Body Tree Elixir teknik dengan satu pandangan, namun, itu bukan diagram sirkulasi Six Direction Realm. Dalam tergesa-gesa, dia tidak bisa menentukan wilayah mana itu. Pergi, pergi, aku harus menemukan kakinya. Kinmu bergegas dan berlari ke ujung terdalam dari perbendaharaan ini. Setelah beberapa saat, dia telah menjelajahi seluruh perbendaharaan sekali dan berhenti di depan altar emas. Dia sudah melihat altar emas ini sekali, namun, dia masih memilih untuk kembali ke sini. Ada tubuh lebih rendah dari seseorang yang ditempatkan di altar emas ini. Itu adalah bagian tubuh yang di bawah pinggang, namun, itu masih berdiri dengan mantap. Namun, Kinmu yakin bahwa itu bukan bagian bawah bacer. Tubuh bagian bawah ini bersinar cemerlang dalam cahaya kemasan dan bahkan darahnya tampaknya cairan emas, serta tulang-tulang emas. Tubuh ini memancarkan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari Raja Dukun. Tubuh Grand Saman. Kinmu mengedipkan matanya dan menggerakkan pinggangnya sebelum berpikir kembali tentang tubuh jagal. Sepertinya tubuh bacer bisa sepenuhnya diletakkan di atas tubuh bagian bawah ini. Grand Saman memusnahkan Sekte yang telah merebut tubuh bagian bawah kakek bacer dan merebut bagian bawah tubuhnya. Grand Saman kemudian memotong bagian bawah tubuhnya dan meletakkannya di sini sementara tubuh bagian bawah kakek bacer yang seharusnya berada di sini telah menghilang. Sudut mata Kinmu berkedut dan dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Grand Saman telah memotong bagian bawah tubuhnya dan menempelkan tubuh bagian bawah jagal ke tubuhnya. Dengan keahlian medisku, aku benar-benar bisa melakukan ini. Grand Saman seharusnya bisa melakukan ini juga. Kulit kepalanya tidak bisa menahan mati rasa. Memotong tubuh bagian bawah sendiri untuk melekatkan tubuh bagian bawah orang lain, apa maksud Grand Saman? Mungkin dia berpikir bahwa tubuh kakek bacer lebih kuat daripada tubuh emasnya, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya, oleh karena itu dia telah menukar bagian bawah tubuhnya. Namun, mungkin ada kemungkinan lain, yaitu Grand Saman telah menggunakan tubuh bagian bawah kakek bacer untuk memperbaikinya menjadi senjata roh dengan dua kaki. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Kemungkinan yang terakhir sangat kecil tetapi itu bukan tidak mungkin. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi tertekan. Tubuh bagian bawah di altar emas juga memiliki segel dan jika dia mengulurkan tangannya, tangannya pasti akan dimakan bersih oleh patung-patung kecil di kubus. Jika kan selir basan ada di sini, dia bisa menghancurkan segel ini dengan kekuatan kasarnya tetapi Kinmu tidak memiliki kemampuan semacam ini. Kakek Kripple telah mengajariku surga mencuri tangan berganti matahari, tetapi aku tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Bisakah aku melewati segel ini dan meraih tubuh bagian bawah itu? Hatinya menjadi khawatir dan dia tiba-tiba mulai berlari di dalam perbendaharaan ini, mengeksekusi Heaven Pilvering Divine Legs yang Kripple berikan padanya. Kecepatannya seperti bayangan yang berkedip-kedip, begitu cepat sehingga mata telanjang sekalipun tidak bisa menangkapnya. Kinmu berlari dan mengeksekusi Heaven Pilvering Sun Switching Hands, menyebabkan tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat seperti kilat. Upaya Kripple dihabiskan untuk tangan dan kakinya. Kakinya berlari kencang untuk menyelamatkan diri setelah ditemukan mencuri. Tangannya cepat karena dia bisa mencuri barang. Kinmu selalu menumbuhkan keterampilan kaki surga Pilvering namun rajin, ia telah berlatih surga mencuri tangan Sun Switching jauh lebih rendah. Sekarang setelah dia melakukan upaya terakhir, dia berharap dia bisa memahami lebih banyak keajaiban itu. Ketika dia mengeksekusi Heaven Pilvering Divine Legs dan Heaven Pilvering Sun Switching Hands pada saat yang sama, Kinmu langsung melihat sesuatu yang indah dan tidak bisa menahan tangis karena terkejut, segera berhenti. Dengan mengeksekusi dua keterampilan yang berbeda pada saat yang sama, ia benar-benar merasa bahwa kedua jenis keterampilan ini sebenarnya satu. Hanya saja Kripple telah mengajarinya keterampilan ini dengan membaginya menjadi dua bagian. Awalnya, dia sudah merasa sangat halus dan tidak terhalang ketika dia membudidayakan surga mencuri kaki surgawi. Sekarang setelah dia mengeksekusi keduanya sekarang, kecepatan sirkulasi kivitalnya telah meningkat beberapa kali. Bahwa kecepatan sirkulasi kivital meningkat beberapa kali berarti kecepatan dia menggerakkan tangan dan kakinya bisa meningkat beberapa kali. Kinmu menenangkan diri dan melihat ke depan. Interior perbendaharaan Aula Istana Emas sangat luas, memiliki cukup ruang baginya untuk berlari. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya dan berlari ke depan seolah-olah dia sedang terbang. Udara di Aula Istana mengeluarkan peluit yang sobek dan tiba-tiba terdengar ledakan. Kinmu tanpa ampun menabrak dinding Aula Istana yang berjarak 300 meter dari titik awalnya. Dia kemudian pingsan mundur dengan kaku. Di sekeliling tubuhnya, cincin gas putih naik dan menyebar. Setelah beberapa saat, Kinmu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Dia mengerahkan kekuatannya lagi dan ledakan lain diciptakan ketika cincin gas putih tersebar di seluruh tubuhnya. Namun, kali ini, dia tidak menabrak dinding dan berlari menaiki dinding lalu naik ke langit-langit dengan suara mendesing. Suara merobek berderu tanpa henti dan Kinmu melangkah di udara di perbendaharaan ini dan berseru sebelum berderak kembali dalam sekejap mata. Tiba-tiba saat berlari kencang, dia mengulurkan tangan dan memetik. Sebuah altar emas menjadi kosong dan di tangan Kinmu, ada mangkuk sedekah yang terbuat dari atas tengkorak. DENTANG! Mangkuk sedekah mendarat di tanah dan Kinmu tertawa keras. Dia melepaskan dan berlari saat dia mengulurkan tangannya hanya seperti cahaya penembakan menuju altar emas di samping tubuhnya. Altar emas dikosongkan satu persatu dan harta karun berserakan di lantai. Setelah beberapa saat, semua altar emas disapu bersih olehnya dan Kinmu memeluk sepasang kaki saat ia melewati altar emas. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia meletakkan tubuh emas ke bawah. Tidak heran kakek Kripal suka mencuri barang-barang, jadi ternyata, mencuri sebenarnya sangat menyegarkan. Pemuda desa Lansia penyandang cacat menghela nafas keruh dan melihat harta karun berserakan di lantai, berseru dengan nada segar, bahkan jika satu kaki ditebang, itu masih layak. Bab 157. Kinmu tiba-tiba menyadari bahwa idenya sangat berbahaya. Begitulah cara kaki Kripal hilang. Meskipun dia selalu tersenyum, dia selalu menghela nafas secara rahasia dan ingin menemukan kembali kakinya namun tidak berani. Jika dia tenggelam dalam perilaku mencuri maniak yang dimiliki Kripal sebelum dia lumpuh, dia mungkin akan berakhir seperti dia segera. Rasa seperti ini mungkin menyegarkan tetapi yang terbaik adalah melakukannya lebih sedikit. Kinmu memperingatkan dirinya sendiri dan melihat semua harta karun berserakan di lantai. Selain harta jahat yang diciptakan oleh Istana Emas Roland, dia ingin membawa yang lainnya tetapi jumlah barang yang bisa dia bawa terbatas. Pelet pedang ini pasti sesuatu yang baik bagi mereka untuk meletakkannya di sini. Kinmu mengambil pelet pedang yang sangat berat dan menurutnya pasti ada banyak pedang harta karun yang tersegel di dalamnya. Kivitalnya perlahan memasuki pelet dan dia mendengar dengung datang dari pelet pedang saat pisau melengkung keluar dan perlahan memutar setengah siklus di depannya. Ini bukan pelet pedang, ini pelet pisau. Kinmu tercengang. Dia pernah melihat pelet pisau semacam ini dari pasukan pemberontak barbarian di Empire. Tentara pemberontak telah menggunakan mereka untuk membombardir eskapmen roh surgawi kancelir basan yang berakhir pada lebih dari puluhan ribu pisau yang tertancap di tebing roh surgawi yang tidak dapat diambil kembali. Inilah sebabnya Torimu dapat membunuh tentara pemberontak dengan mudah. Kinmu mengambil pisau melengkung dan dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah, oleh karena itu, dia memperhitungkan bahwa teknik khusus diperlukan untuk mengaktifkannya. Namun, kualitas pisau melengkung ini jauh lebih baik daripada pisau melengkung tentara pemberontak. Kualitasnya tidak kalah dengan pisau pemotongan babi. Dia menarik kivitalnya kembali dan pisau melengkung itu kembali ke pelet pisau dengan denting, menghilang dengan jejak. Ada sejumlah besar pisau melengkung di pelet pisau, jadi itu pasti senjata pembunuh yang sangat besar. Kinmu kemudian mengambil pedang yang patah itu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun di pedang yang patah yang tampak tidak berdaya dan ringan ketika dia memegangnya di tangannya. Kinmu membuka mata langitnya dan mata langit hijau untuk mengukurnya dengan hati-hati, namun, dia tidak melihat apapun darinya. Kemudian lagi, agar istana emas Roland menempatkannya dalam perbendaharaan yang begitu penting, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang hal itu, jadi ia menyimpannya juga. Gukin memiliki satu ujung terbakar yang disimpulkan Kinmu sebagai tanda sambaran petir setelah melihatnya. Hmm, itu tidak benar, ada udara mengerikan dan setan dari Gukin ini. Kinmu melihatnya secara detail dan merasa semakin aneh. Itu adalah aura amat buruk dari Gukin seolah-olah ada darah tebal dan ki berdenyut di dalamnya. Sementara itu, aura iblis juga sangat padat. Gukin ini sepertinya bukan Gukin, tetapi lebih seperti iblis besar yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu roh pohon yang dibudidayakan menjadi setan dan diubah menjadi Gukin oleh seseorang? Barang bagus, akan membawanya pergi juga. Kinmu membawa Gukin di punggungnya dan mengambil tulang tangan. Sama seperti dia meraihnya, Kinmu merasa seolah-olah dia disambar petir. Tubuhnya gemetar tanpa sadar dan suara keras dan nyaring meledak Bahasa Dewa. Ekspresi Kinmu sangat berubah dan segera membuang tulang-tulang tangan. Suara itu telah berbicara bahasa Dewa dan ketika dia memegangnya di tangannya, sepertinya ada Dewa yang muncul di kepalanya. Ketika dia mengambil tulang-tulang tangan ini dari altar emas tadi, dia telah membuangnya begitu saja. Sekarang dia tahu keputusan yang tepat baginya untuk membuang tulang tangan ini. Tulang-tulang ini sangat aneh, mungkinkah itu tangan Dewa? Dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan Junior Protector Sword untuk mengibaskan tulang-tulang ini. Dia kemudian mengambil karung dari tanah dan menempatkan tulang-tulang tangan ke dalamnya. Tau San Streamers Pagoda of Buddhism juga merupakan hal yang baik, meskipun itu agak terlalu besar. Kinmu berukuran Tau San Streamers Pagoda atas dan ke bawah. Setiap Streamer dari Tau San Streamers Pagoda sangat indah dan panjangnya hanya 3 inci, namun, dengan ribuan Streamer yang menusuk menjadi bentuk pagoda, itu sangat besar. Mencapai ketinggian beberapa yard, pasti akan sangat menarik jika dia melakukannya di punggungnya. Dia mengambil beberapa sarira itu dan memasukkannya ke dalam karung. Dia kemudian menemukan beberapa mutiara giok dan juga melemparkannya ke dalam karung. Ketika Kinmu juga melemparkan pelet pisau ke dalam karung, baru saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pelet pisau sangat berat, namun, ketika masuk ke dalam karung, dia tidak bisa merasakan berat pelet pisau. Dia mengambil karung itu dan membalikkannya beberapa kali untuk melihat lebih dekat. Karung ini juga merupakan salah satu harta karung yang disegel di atas altar emas yang ia tidak tahu terbuat dari bahan apa dan apa gunanya. Ada binatang buas aneh yang disulam di satu sisi karung yang membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut binatang aneh dan tepat pada posisi pembukaan karung. Dia membuka karungnya untuk melihat ke dalam dan melihat beberapa item yang seukuran wijen. Itu adalah harta yang dia lemparkan sebelumnya. Kinmu tertegun, dia mencurahkan tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau dan sisanya. Ketika barang-barang ini keluar dari karung, barang-barang itu masih berukuran asli dan tidak ada perubahan. Aneh. Kinmu membuka pembukaan karung dan memasukkan kepalanya ke dalam karung untuk melihat ke dalam. Dia terkejut ketika dia melihat ruang yang memiliki luas 6R dan ketinggian 6 hingga 7 meter. Dia menarik kembali kepalanya dan merentangkan tangannya ke dalam karung. Dengan tangan di dalam, dia masih tidak bisa menyentuh bagian bawah karung. Kinmu merenung sejenak dan meletakkan tulang-tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau dan sisanya kembali ke karung. Dia kemudian menempatkan Gukin ke dalam karung, bersama dengan Tosan Streamers Pagoda. Dia kemudian membawa tubuh bagian bawah kemasan itu dan memasukkannya ke dalam karung juga. Pemuda itu kemudian berdiri dan mengambil semua yang ada di lantai dan memasukkan mereka ke dalam karung, meninggalkan yang terlalu besar untuk bisa dimasukkan ke dalam karung. Beberapa saat kemudian, karung mulai membengkak sedikit dan dia perlahan-lahan bisa merasakan berat badan, namun, itu tidak berat. Kinmu menunduk dan mengambil barang-barang yang telah dibuangnya sekali lagi. Dia memilih beberapa kuali pil dan salah satunya adalah kuali bersegel yang jauh lebih besar dan berharga daripada yang ada di Imperial Chol-Lege. Semua yang tersisa di perbendaharaan ini adalah artefak magis yang dibuat oleh pemuja dukun menggunakan tulang manusia. Kinmu menghela nafas lega dan menggantung karung di pinggangnya, menggunakan pakaiannya untuk menutupinya. Tidak ada banyak waktu tersisa, aku harus pergi mencari suster Yuxiu dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jantung pemuda itu berdebar kencang dan dia berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa perhitungan, ia tidak memakai kembali kulit manusia dan sebagai gantinya, mengeluarkan pisau pemotongan babi dan menata rambutnya untuk membuatnya terlihat seperti murid dari pemujaan dukun. Kinmu mengenakan pakaian dan baro dan mengedarkan teknik penciptaan Dewa Surgawi dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Perubahan menit mulai terjadi pada warna kulitnya karena itu memancarkan cahaya kemasan. Dengan pandangan, dia tampak seperti dukun Istana Emas Roland yang memiliki pencapaian kecil. Kinmu membuka peta geografis Istana Emas Roland dan menyimpannya kembali. Kivitalnya mengaktifkan harta jimat itu, menyebabkannya naik ke udara. Rune menyala satu persatu dan bersinar ke arah segel pintu kas. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1. Kinmu meneriakan angka dan setiap nyanyian akan menyebabkan harta jimat berputar di udara, menyinari salah satu dari 14 sisi ke segel. Ketika dia memasuki perbendaharaan ini, penjaga belakang kura-kura itu mengaktifkan harta jimat ini untuk membuka segelnya. Transformasi harta karun jimat itu sangat rumit karena memiliki 14 sisi dan di setiap sisi, ada Rune yang berbeda. Sangat sulit baginya jika dia ingin menghafal semua Rune ini. Namun, menghafal urutan Rune ini tidak rumit untuk Kinmu. Dia telah mengingat 14 sisi harta karun jimat sebagai 14 angka. Dia kemudian membalik urutan nomor ketika penjaga belakang kura-kura telah digunakan untuk masuk, menyelesaikan pembatasan dari dalam. Di depannya, kubus muncul dan bergerak mundur satu demi satu saat Kinmu berjalan keluar. Dia akhirnya keluar dari perbendaharaan tanpa hambatan. Kinmu menghela nafas lega dan mengeluarkan junior protektor suot untuk menghancurkan harta jimat menjadi berkeping-keping. Dia kemudian berjalan menuju gudang istana emas Roland sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada peta. Meskipun istana emas Roland saat ini sedang diblokir gerbang mereka, masih ada dukun besar yang bertugas di gudang. Kinmu menyerahkan resep dan dukun yang hebat itu membacakan, dua mace stroberi tiruan, satu tail enam mace dari bambu suci, empat mace of oleander. Begitu banyak tumbuhan, apakah Anda bersiap untuk memurnikan obat yang hebat? Kinmu menganggupkan kepalanya dan tersenyum dengan jujur, aku terluka sekarang jadi aku bersiap untuk menambah diriku sendiri. Kamu telah bertarung melawan orang yang menghalangi gerbang. Aku juga telah mendengarnya, banyak orang telah meninggal. Untungnya orang itu telah terbunuh jadi masih tidak terlalu memalukan. Itu benar-benar memalukan ketika Marsial Han telah memblokir gerbang. Dukun hebat itu menyiapkan bumbu dan Kinmu menyerahkan kantong koin dan baru kepadanya, apakah ada buah arah segar yang dibentuk oleh Crimson Pearl Grass? Beri aku empat buah arah. Barang ini sangat mahal jadi bagaimana kita bisa punya yang segar? Apakah kamu mau yang kering? Yang kering juga baik-baik saja. Dukun besar itu membawa buah arah kering dan Kinmu mengambil satu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Dukun besar itu melihat bahwa dia sederhana dan jujur sehingga dia diam-diam mengeluarkan beberapa koin lagi dari kantong koinnya dan diam-diam merasa gembira. Ekspresi Kinmu berubah dan berteriak, kau menagi berlebihan padaku. Ekspresi Dukun hebat itu berubah dan membalas dengan marah, aku tidak melakukan itu. Kau memfitnahku. Kinmu menarik ke dalam kantong koinnya dan berkata, saya tahu berapa banyak uang yang saya miliki di kantong koin saya, saya akan tahu jika Anda telah membebani saya dengan berlebihan. Saya akan melaporkan ini kepada Raja Dukun. Dukun besar itu segera menarik kembali kantong koin dan ketika mereka berdua menarik-nariknya, botol batu giok secara tidak sengaja jatuh ke dalam gudang dan hancur berkeping-keping. Jangan laporkan ke Dukun. Sebelum Dukun hebat selesai mengucapkan kata-katanya, dia tiba-tiba pingsan. Aroma harum menyebar di gudang dan beberapa Dukun lain di gudang yang datang setelah mereka mendengar keributan runtuh ke lantai sebelum mereka bahkan bisa mendekati. Kinmu melempar kantong koin ke gudang yang mendarat di tubuh Dukun besar itu. Dia kemudian dengan hati-hati melihat ke dalam karung yang tergantung di pinggangnya dan mengambil sebuah kuali. Itu adalah kuali yang disegel yang dia temukan di kantor perbendaharaan. Aku telah menambahkan 10 kali lipat jumlah ke Los Fragrance kali ini, aku tidak percaya aku tidak bisa melumpuhkan seluruh istana emas rolan. Dia menempatkan ramuan ke dalam kuali dan kivitalnya meledak ke lingkaran di sekitar kuali ini dengan cepat. Teknik tangannya selalu berubah dan menyilaukan mata. Setelah beberapa saat, dia selesai memperbaiki kehilangan keharuman di kuali. Namun, kivital di telapak tangan Kinmu masih terus meledak dengan nyala api. Dia tidak menggunakan black tortoise vital untuk mendinginkannya seperti yang dia lakukan sebelumnya dan sebagai gantinya, membakar lebih dan lebih marah. Setelah beberapa saat, Kinmu berhenti dan membuka tutup kuali. Asap merah muda mulai keluar dari tungku dan menyebar ke segala arah. Jika bukan karena Vic Pearl Crimson di mulutnya yang bisa meniadakan efek obat dari Lost Fragrance, dia akan merasakan anggota tubuhnya menghilang. Dia segera menahan nafas dan melihat asap terus keluar dari kuali. Kivital Kinmu berubah menjadi Green Dragon Vital Ki dan dia mengeksekusi mantra panggilan angin di Great Education Heavenly Devil Scriptures untuk membubarkan asap. Segera, hembusan itu menyebar keharuman yang hilang ke seluruh gunung. Dia segera bergegas ke olah istana emas dan membawa ranselnya. Mengamankan pisaunya, palu besi, dia melemparkan pedangnya ke samping saat dia bergegas ke arah gerbang gunung. Kivitalnya berubah menjadi Black Tortoise Vital Ki dan membentuk bola uap air yang kemudian berubah menjadi bola air. Kinmu menempatkan tiga buah arak Crimson Pearl yang tersisa ke dalam bola air dan berlari. Dengan satu tangan mengangkat ketiga bola air, tangan lainnya bergerak seperti hantu. Dengan jari-jarinya bergerak ke atas dan ke bawah dalam teknik tangan yang berbeda, dia mengetuk bola air untuk mempercepat energi obat dari Crimson Pearl Fix. Tiga buah arak itu menyerap air dan segera menjadi gemuk, dengan energi obat mereka dibangkitkan olehnya. Kinmu menarik napas lega dan tiba-tiba, lampu emas naik ke langit dan buru-buru terbang menjauh. Mereka seharusnya adalah beberapa raja dukun yang berjaga di depan olah suci yang panik dan melarikan diri dari istana emas Roland setelah mereka melihat para murid di seluruh gunung sekarat karena diracun. Mati, mereka semua mati. Suara nyaring dan menggema membawa teror dan kepanikan saat menghilang di kejauhan. Kinmu mendorong kecepatannya ke maksimum dan berlari menuruni gunung. Dia melihat banteng hijau, Hulinger dan Ling Yuksiu semuanya berbaring di tanah. Ada luka di seluruh tubuh Ling Yuksiu dan dia berlumuran darah. Dia segera memasukkan Vick Pearl Crimson ke masing-masing mulut mereka dan mereka perlahan bangun. Namun, mereka masih merasa sedikit mati rasa, bersama dengan jiwa dan embryo roh mereka yang juga sedikit sakit. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keharuman yang hilang bisa menakuti para dukun, tetapi itu tidak bisa menjatuhkan mereka. Kinmu berbicara dengan cepat, aku khawatir ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan kanselir basan di Istana Emas Roland yang akan bergegas ke sini segera setelah menerima berita. Kita harus segera pergi. Bab 158, Elo Ping bersama. Ling Yuksiu berdiri dengan goyah dan banteng hijau itu juga mengayunkan kepalanya yang berat. Kinmu membawa rubah kecil dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Dengan satu tangan menarik ke Ling Yuksiu dan tangan lainnya menarik ke banteng hijau, ia bergegas menuruni gunung. Ling Yuksiu masih dalam keadaan linglung. Dia tersenyum konyol dan berkata, Chowert, kau masih hidup. Kinmu memalingkan telinganya dan bergegas ke gunung. Dia begitu cepat sehingga Ling Yuksiu dan banteng hijau tidak bisa mengejar kecepatannya dan mulai melayang. Ketika mereka sampai di dasar gunung, Kinmu memandang ke arah perahu kayu dan dukun besar berwajah kambing juga lumpuh dengan kepalanya di air dan pantatnya mencuat ke langit. Dengan setengah dari tubuhnya yang tersisa di kapal, dia seharusnya sudah tenggelam. Kinmu cepat naik di atas kapal dan membalik kaki dukun besar berwajah kambing itu, melemparkannya ke dalam air. Dia mendorong tiang bambu tetapi kapalnya tidak bergerak sama sekali. Kinmu mendorong batang bambu beberapa kali lebih banyak tetapi kapalnya tetap tidak bergerak. Tidak ada daya apung di perairan yang lemah. Kinmu langsung tersadar, dia menuangkan kipenting ke dalam batang bambu dan tanda-tanda aneh muncul di batang bambu itu. Sekarang ketika dia mendorong air yang lemah, dia benar-benar merasakan perlawanan dari air. Kinmu menghela nafas lega dan segera mendorong tiang bambu untuk berlayar ke sisi lain dari pantai. Meskipun perahu kayu ini didorong ke depan seperti panah yang telah meninggalkan busur, dia masih merasa terlalu lambat. Jika para dukun raja dan gren saman dari istana emas rolan kembali ke gunung, mereka mungkin bisa mendetoksifikasi kehilangan keharuman dengan segera dan tahu bahwa orang-orang ini hanya lumpuh dan tidak diracuni. Jika mereka mengejar sekarang, Kinmu dan sisanya akan menghadapi akhir yang tak tertandingi. Ketika mereka akhirnya mencapai sisi lain dari pantai, banteng hijau itu kembali sadar dan segera berteriak, tuan tua masih di gunung. Kinmu berkata, jangan khawatir, jika kita bisa melarikan diri, dia juga bisa. Dia jauh lebih kuat dari kita, jika kita pergi dan mencarinya, kita akan menjadi bebannya. Selanjutnya, ketika gren saman dan raja-raja dukun kembali ke istana emas rolan untuk menyelidiki, yang akan memberi kesempatan padakan selir basan untuk melarikan diri. Dia melompat ke pantai dan mengulurkan tangannya, bagaimanapun, ling yuk siu dan banteng hijau sudah melompat juga dan tidak membutuhkannya untuk mendukung. Crimson Perlfic telah memungkinkan mereka untuk sepenuhnya pulih. Crimson Perlfic memang penangkal Lost Fragrance. Lost Fragrance pada awalnya adalah apa yang digunakan apoteker untuk melumpuhkan seekor naga. Naga itu memiliki kemampuan yang sangat kuat yang sebanding dengan praktisi yang kuat dari alam surgawi namun dilumpuhkan oleh apoteker. Satu-satunya kutukan anestesi ini adalah Crimson Perlfic. Banteng Hijau Kinmu berteriak dan banteng hijau mengerti niatnya. Dia langsung meringkup di tanah dan mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi banteng hijau besar dan megah yang mengendarai angin dan awan. Kinmu dan Ling Yuxiu melompat di belakang banteng dan berkata, banteng hijau, lari secepat yang anda bisa. Kuku banteng hijau bergerak dan kukunya tidak menyentuh tanah saat ia berlari di atas angin dan awan. Dua orang di belakang banteng itu merasakan sakit yang luar biasa ketika angin kencang membombardir mereka di wajah mereka. Di punggung Kinmu, Hulinger terbangun dan hampir terpesona oleh angin ketika dia menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Dia segera meraih ransel dan tubuhnya sudah diterbangkan dari ransel, angin kencang menarik ekor dan tubuhnya lurus seperti pensil. Kuku banteng hijau terangkat ke atas dan ke bawah dan setiap kali kukunya berada satu kaki dari tanah, angin akan keluar dari kukunya dan mendorong tubuhnya yang besar ke atas, membuat kecepatannya sangat cepat. Kinmu menoleh ke belakang dan rambutnya berantakan. Gaya rambutnya seperti dukun dan tidak memiliki ben untuk mengikatnya. Baru pada saat itulah dia melihat Hulinger yang memegang tas ransel dengan kedua kakinya. Tubuhnya langsung diterbangkan angin dan dia segera meraihnya Ling Yuksiu berteriak, Chowert, biarkan aku menggendongnya supaya kamu bisa merapikan rambutmu. Kinmu menyerahkan Hulinger padanya dan Ling Yuksiu membawa Hulinger di tangannya. Hulinger memberikan rasa senang ketika dia merasa dadanya lembut dan harum. Meskipun dia tidak bahagia, dia sangat nyaman dan tidak bisa menahan diri memberikan satu atau dua dorongan. Dia merasa terkoyak. Kinmu mengambil ikat kepala dan mengikat rambutnya, melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia melihat bahwa jarak antara mereka dan istana emas Roland semakin besar dan semakin besar. Dia masih bisa samar-samar melihat cahaya keemasan terbang dari gunung salju menuju istana emas Roland dengan kecepatan tetap. Lampu emas itu mungkin tidak terlihat cepat tetapi sebenarnya sangat cepat, mencapai istana emas Roland hanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, beberapa lampu emas terbang keluar dari istana emas Roland ke arah mereka. Hati Kinmu tenggelam. Beberapa lampu keemasan itu seharusnya adalah Raja Dukun istana emas Roland yang telah menemukan cobaan mereka dan saat ini sedang mengejar. Meskipun kecepatan banteng hijau sangat cepat, budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dukun. Namun, pada saat ini, cahaya terang naik dan mencegat beberapa lampu emas itu. Beberapa sinar cahaya bertabrakan di langit dan berpisah sebelum bertabrakan lagi. Dari jarak di mana Kinmu berada, kecepatan beberapa sinar tidak cepat tetapi jika seseorang melihat mereka dari jarak dekat, mereka akan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Beberapa sinar itu bertabrakan beberapa kali dengan cahaya putih dan tiba-tiba bola cahaya meledak, menindaklanjuti dengan jejak asap hitam yang muncul di langit yang membentuk tengkorak. Tengkorak memuntahkan beberapa jejak asap hitam dari mulutnya dan setiap jejak asap hitam berubah menjadi tengkorak. Dengan ini terjadi tiga kali berturut-turut, seluruh langit dipenuhi dengan tengkorak. Bentuk tengkorak bisa dilihat dari jauh, mereka pasti sangat besar jika dia melihatnya dari dekat. Mereka pasti sama mengherankannya seperti gunung. Kemudian, kinmu melihat pisau memotong langit yang luas dan sinar cahaya keemasan tiba-tiba pecah di antara beberapa lampu emas. Banteng hijau berlari lebih cepat dan lebih cepat, segera kinmu tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas lagi. Ketika banteng hijau telah berlari oleh beberapa gunung lain, dia benar-benar tidak bisa melihat apapun. Saat matahari terbenam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Banteng hijau berlari selama setengah hari dan terengah engah karena mulutnya mulai berbusa. Melihat sebuah kolam di padang rumput di depan, ia segera berlari dan menelan air. Tidak lama kemudian, setengah dari air di kolam telah menghilang. Bagian belakang warna hijau ikan dapat dilihat di bagian dangkal kolam ketika beberapa kaki ikan panjang menggeliat tubuh mereka di lumpur, mencoba merangkat ke tempat-tempat dengan lebih banyak air. Kinmu melihatnya lelah yang tak tertahankan dan melompat turun dari punggung banteng, banteng hijau, berhenti berlari dan istirahat sebentar. Banteng hijau belum mabuk untuk kontennya dan pada saat ini, suara tua terdengar, banteng itu, berhenti minum. Jika Anda minum lagi, Anda akan minum semua air untuk desa kami. Banteng hijau mengangkat kepalanya dan seorang gembala tua lewat di sini dan meninggalkan kawanan dombanya dengan tergesa-gesa untuk bergegas. Dia mencoba mengayunkan cambuknya untuk mengusir banteng hijau itu tetapi ketika dia melihat banteng hijau itu sangat besar, dia tidak berani mendekat dan mengayunkan cambuknya dari jauh, so, so. Kinmu menepuk-nepuk kuku banteng karena banteng hijau ini telah mengungkapkan bentuk aslinya yang jauh lebih tinggi dan kokoh. Kinmu hanya setinggi pergelangan kakinya sehingga dia hanya bisa menepuk kuku banteng. Banteng hijau segera berhenti minum sementara Ling Yuxiu buru-buru melompat turun dari belakang banteng. Hulingir juga menggeliat keluar dari pelukannya dan melompat ke ransel Kinmu. Penatua itu tidak berani maju dan banteng hijau menggeliat-geliat tubuhnya untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Berdiri seperti manusia, ia juga tinggi dua hingga tiga orang. Mengayun-ayunkan ekornya, dia menepuk beberapa gearfly hingga mati. Kinmu menyapa dari kejauhan dan berkata, Elder, kami melewati dan langit akan berubah menjadi gelap karena itu kami berhenti untuk beristirahat. Perjalanan ini benar-benar melelahkan dan kami benar-benar haus sehingga bantengku sedikit lebih mabuk. Saya mohon maaf. Penatua itu maju ke depan dan mengangkat kepalanya untuk melihat banteng hijau sambil menghela napas seru. Dia masih agak takut, bantengmu benar-benar kenyang, tumbuh begitu kuat. Kenapa banteng ini berwarna hijau? Kinmu tersenyum, dia jenis naga campuran, karena itu warnanya hijau. Penatua itu ingin menyentuh namun takut menyentuh. Mengumpulkan keberaniannya, dia datang ke sisi banteng dan memberinya sentuhan. Dia merasa kulitnya seperti satin sementara otot-ototnya seperti besi dan berseru, otot-ototnya benar-benar kokoh. Kami juga memiliki beberapa sapi di desa kami, dapatkah ia digunakan untuk berkembang biak? Sapi hijau itu tidak bahagia dan berkata, Elder, aku bukan sapi pembibitan jadi aku tidak akan berkembang biak. Hatiku sudah diambil. Penatua itu melompat kaget dan bergumam, setan. Kinmu segera berkata, dia bukan iblis. Hulinger menjulurkan kepalanya, aku iblis. Penatua itu tiba-tiba melihat cahaya dan tersenyum pada Kinmu dan Ling Yuksiu, saya tahu, Anda pasti telah melarikan diri dari keluarga kaya, apakah saya benar? Hanya keluarga kaya yang mampu membesarkan binatang buas aneh dan rubah abadi. Langit adalah mulai gelap, bagaimana kalau datang ke desa kami untuk beristirahat? Kinmu ragu sejenak dan menatap Ling Yuksiu. Ling Yuksiu berkata dengan lembut, si banteng hijau kelelahan dan tidak bisa berlari lagi. Kinmu mengerutkan kening, jika istana emas Roland akan menyusul, aku takut kita akan melibatkan mereka. Ling Yuksiu berkata dengan lembut, banteng hijau selalu berkelana di atas angin dan awan, tidak meninggalkan jejak sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Bagaimana dengan ini, jika desa mereka cukup tersembunyi, kita bisa tinggal di sana selama malam. Jika itu sangat menarik, kami akan segera berangkat. Kinmu menganggup dan berkata, Penatua, dalam hal ini, kami harus mengganggumu malam ini. Kami akan melanjutkan perjalanan besok paginya. Penatua tersenyum, tidak masalah jika Anda ingin tinggal selama beberapa hari lagi. Tidak banyak orang di desa kami juga, mereka semua adalah orang tua yang semakin dekat dengan kematian setiap hari. Tubuh Anda adalah cukup kokoh, bantu aku menggiring domba. Kinmu maju dan teknik tubuhnya sangat cepat. Dia segera mengejar kawanan domba bersama-sama dan mata sesepu itu berbinar, Nona muda, kau memiliki penglihatan yang bagus, pemuda ini kuat dan cakep. Wajah Ling Yuksiu memerah, Elder, bukan itu yang kau pikirkan. Penatua itu tertawa keras dan membawa mereka untuk mengejar kawanan domba. Berjalan di sekitar kol, mereka datang ke sebuah desa kecil di hutan. Desa ini tidak besar dan hanya ada 20 bangunan. Namun, kebanyakan dari mereka kosong karena hanya ada lebih dari 10 orang lanjut usia yang tinggal di sana. Hutan itu sangat terpencil dan pohon-pohonnya tinggi dan besar karena tidak ada yang bisa memangkasnya, menghasilkan pohon-pohon yang menutupi desa kecil. Mengapa ada begitu sedikit orang di sini? Kinmu menenangkan hatinya dan bertanya dengan bingung. Beberapa Han bertarung setiap hari, dengan kamu membunuhku dan aku membunuhmu. Kamu menangkap beberapa pria berbadan sehat, aku menangkap beberapa pria berbadan sehat. Ketika mereka meraih dan meraih, orang-orang menjadi lebih rendah. Penatua itu menghela nafas dan berkata, orang-orang yang cakap di desa semuanya sudah pindah dan hanya kita yang lanjut usia yang tersisa. Kita tidak bisa bergerak walaupun kita mau. Kemana kita bisa pindah? Beruntung mereka tidak menyentuh kita tulang-tulang tua. Ketika meraih pria-pria berbadan sehat selama beberapa tahun ini, Sayang, ada pengunjung. Seorang nenek tua yang sedang memperbaiki pakaian berdiri dengan gemetar dan tersenyum, ada pengunjung. Saya akan menyiapkan makanan. Kinmu segera berkata, biarkan aku melakukannya. Aku sudah sering menyiapkan makanan ketika aku kembali ke desa. Nenek tua itu tidak bisa memenangkannya dan hanya bisa menyaksikannya memasak hidangan bersama dengan yang lebih tua. Ling Yuksyu buru-buru maju untuk mengundang dua orang tua untuk duduk. Dari mana asal mereka, nenek tua itu berseri-seri. Pena tua itu mengedipkan matanya dan menjulurkan kedua ibu jarinya untuk melakukan tindakan ciuman, lari dari keluarga kaya, pasangan muda kawin lari. Wajah Ling Yuksyu memerah karena malu dan memprotes dengan lembut, bukan seperti itu, kami tidak bersalah. Kita semua sudah melalui itu jadi kita mengerti, wanita muda itu berkulit tipis. Nenek tua itu menaksirnya dan memperlihatkan beberapa gigi yang lepas ketika dia tersenyum, wanita muda itu tubuh yang baik dan kokoh dengan dada besar dan bokong. Pemuda ini memiliki berkah yang cukup. Pena tua itu tersenyum, pria muda itu baik juga, cukup kokoh. Dia juga sangat jujur dan tidak sombong. Ketika dia melihat yang tua dan rapuh, dia juga sangat sopan. Nenek tua itu melanjutkan, kalian berdua harus kembali ke rumah setelah kawin lari selama satu atau dua tahun. Melahirkan bayi dan bawa bayinya kembali, bahkan jika keluargamu tidak menyetujuinya, mereka tidak punya pilihan. Ling Yuksyu terus menganggupkan kepalanya dan jantungnya gelisah karena dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Dia berpikir dalam hati, jika aku akan melahirkan bayi dengan gembala sapi, tidakkah ayahku akan mati karena marah? Bah, bah, ayah tidak akan mati karena kemarahan, tetapi dia pasti akan memenggalnya. Touch wood, touch wood. Setelah beberapa saat, aroma piring melayang keluar dan Ling Yuksyu bergegas maju untuk membantu menyajikan hidangan. Ketika mereka selesai makan, langit menjadi sangat gelap. Hanya ada orang tua di seluruh desa sehingga mereka hanya menyalakan lampu minyak sebelum berbalik untuk tidur. Kin Mu membantu dua lansia ini mencuci alat cukur mereka dan sesepu itu berkata, ada banyak rumah kosong di desa, Anda bisa memilih satu untuk tinggal. Kin Mu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke kediaman kosong. Hulinger membantu merapikan tiga kamar dan menghitung untuk dirinya sendiri, banteng hijau akan mengambil satu kamar, Montong Vixen Gemuk akan mengambil satu kamar, saya dan Tuan Muda akan mengambil satu kamar. Tiga kamar, tidak masalah. Tiba-tiba Kin Mu punya perasaan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia melihat dua bintang bergerak dari barat di langit dan buru-buru berkata, semuanya, masuk. Ling Yuksyu, banteng hijau, dan Hulinger buru-buru memasuki rumah dan tepat ketika mereka masuk, mereka mendengar dengung ketika dua pilar cahaya tebal turun, menerangi seluruh desa seolah-olah pada hari itu. Bab 159 Kedua sinar itu adalah penglihatan dan pemilik penglihatan ini terbang di langit dan mengamati padang rumput. Kedua penglihatan itu bersinar ke bawah, menerangi padang rumput dengan cahaya kemasan. Visi menyapu desa kecil ini di kaki gunung sebelum pergi dari kejauhan. Kin Mu menghela nafas lega dan membuka pintu untuk melihat ke langit. Dia melihat dua bintang yang menyinari pilar cahaya di sepanjang jalan mereka, yang menutupi radius 2 hingga 3 mil saat mereka semakin jauh. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior Basan. Dia memang sedikit khawatir. Orang-orang yang baru saja lewat harus menjadi praktisi kuat istana emas rolan di tingkat para Raja Dukun. Ketika mereka mencari jalan mereka, Raja Dukun ini tidak menemukan desa ini karena banteng hijau tidak meninggalkan jejak dan tidak ada lampu menyala di ini tersembunyi di desa hutan. Orang-orang di sini semua adalah orang tua dan mereka semua pergi tidur sangat awal. Namun, bagi Raja Dukun ini untuk bisa datang mencari mereka, itu berarti bahwa kanselir Basan tidak dapat menghentikannya, yang kemungkinan besar adalah kanselir Basan terluka atau dia dikepung. Ayo pergi tidur. Kinmu melemparkan botol batu giok kecil ke Ling Yuksiu dan berkata, Saudari, air liur naga secara mengejutkan efektif untuk luka di tubuh Anda. Anda harus mengoleskan beberapa di tubuh Anda terlebih dahulu sebelum berbalik ke tempat tidur. Kami akan segera pergi di pagi hari. Ling Yuksiu menganggup dan pergi ke kamar. Setelah beberapa saat, gadis ini membuka pintu dan mengeluarkan kepalanya. Dengan rambut hitamnya yang indah tergerai di depan dadanya, dia mengungkapkan setengah dari bahunya yang halus dengan sisa tubuhnya tersembunyi di balik pintu. Dia berkata dengan malu-malu, Cowet, ada beberapa tempat yang tidak bisa saya lihat sehingga tidak nyaman bagi saya untuk mencoreng. Aku akan membantumu. Hulinger bergegas mendekat dan tersenyum, Aku akan membantumu, tidak perlu repot tuan muda. Itu malam tanpa kata-kata. Hari berikutnya sebelum fajar, Kinmu bangkit untuk melakukan peregangan. Para lansia di desa juga bangun dan suara memberi makan ayam bisa didengar. Ada juga suara orang mengejar domba keluar dari kandang domba, suara orang tua saling menyapa. Untuk sesaat, Kinmu berpikir dia telah kembali ke desa lansia penyandang cacat di Great Ruins. Pasangan kecil, apakah kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap, kamu bisa datang ke rumahku untuk makan. Suara nenek tua itu datang dari luar. Kinmu mengakui dan melanjutkan untuk membangunkan Lingyuk Siu dan Banteng Hijau sebelum membawa Hulinger keluar dari tempat tidur untuk berjalan keluar dari rumah bobrok ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar desa, ada desa di sini, mari kita bertanya arah. Tanyakan arah apa, tidak mungkin aku tersesat. Sebuah suara yang dipenuhi amarah mencibir, aku pernah ke sana dan memblokir gerbang selama seratus hari, bagaimana mungkin aku tersesat. Kinmu tertegun dan memberikan tampilan yang luar biasa saat dia bergegas ke pintu masuk desa sekaligus. Tidak ada salahnya bertanya. Kamu bilang kamu ingat jalannya tapi kita akhirnya berjalan berputar-putar di padang rumput untuk waktu yang lama, aku tidak seperti kripal yang celaka yang bisa berlari begitu cepat. Kinmu datang ke pintu masuk desa dengan langkah cepat dan melihat seorang pria buta berjalan dengan tongkat bambu. Di sebelahnya ada seorang lelaki setengah tubuh dengan janggut pendek, membawa dua pisau pemotongan babi di punggungnya, membuatnya tampak sangat jahat. Kinmu terkejut dan senang. Dia buru-buru berlari dan dengan erat memeluk pria tua setengah tubuh itu tanpa penjelasan. Dia kemudian melemparkan pria tua setengah tubuh ke samping dan erat memeluk pria tua yang kering dan kurus. Tukang daging? Bukankah aku bilang kita salah jalan? Orang buta itu segera memalingkan wajahnya untuk menghindari Kinmu. Dia berjuang dan melihat tukang daging yang terpesona yang dilemparkan ke satu sudut. Kau membawaku ke daerah di luar tembok besar dan melihat apa yang terjadi. Kau membawaku kembali keruntuhan besar, kita kembali ke desa kita. Mu'er, lepaskan, aku akan mati lemas. Di mana kepala desa, apakah nenek juga kembali? Apoteker, apoteker, berhenti bersembunyi, aku melihatmu. Setelah beberapa saat, buta dan tukang daging menyambut orang tua di desa. Ketika para lansia di desa itu melihat bahwa mereka bahkan lebih tua dari mereka dan cacat, mereka semua mengagumi tanpa henti dan diam-diam berseru bahwa mereka sudah tua namun kuat. Ling Yuksyu keluar dari kamarnya setelah dia selesai mencuci rambutnya dan melompat kaget ketika dia melihat kedua tetua. Dia segera berlari kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang, mereka adalah dua tua-tua yang membuatku takut dan jenderal kecil Kin di sungai pembangkit hari itu. Kin Mu menghindari semua orang tua di desa dan mengeluarkan karung di pinggangnya. Sambil mendorong bagian bawah karung, dia menggapai untuk menggeledah keluar dua kaki sebelum menarik keluar bagian tubuh yang tersisa dan berkata, kakek tukang daging, apakah tubuh bagian bawah emas ini yang Anda kehilangan? Tidak, ini bukan tubuhku. Jagal memperhatikan tubuh bagian bawah emas ini dan menggunakan pisaunya untuk mengiris sesaat. Menyentuh darah emas yang mengalir keluar, dia berkata dengan curiga, tubuh ini tampaknya milik Grand Saman. Aku pernah bertarung dengan bocah tua ini dan aku sangat akrab dengan darahnya. Tubuh bagian bawah ini sudah kurang lebih sudah mati, menjadikannya tidak berguna. Kinmu juga maju untuk menyentuh darah emas yang sudah setengah mengeras. Namun, masih ada properti api tersembunyi di dalamnya dan setetes darah bahkan menggeliat di ujung jarinya, mencoba memasuki tubuhnya. Kinmu segera mengeksekusi key vitalnya dan mengubahnya menjadi vermilion bird vital key untuk membakarnya terus-menerus. Dia menghabiskan usaha yang cukup besar sebelum dia bisa menguapkan setetes darah ini, karena tubuh bagian bawah Grand Saman, dalam hal itu, tubuh bagian bawah kakek bacer seharusnya berada di Grand Saman. Bocah tua itu benar-benar mengagumi aku sampai sejauh itu. Jagal menggosok janggutnya, senang dengan dirinya sendiri, kalau begitu, apakah putra-putra yang dia lahirkan putra-putranya? Jenggot-jenggot di wajahnya seperti paku besi, mengeluarkan suara menggaruk saat tangannya menyentuh mereka. Semakin dia berpikir, semakin dia senang dengan dirinya sendiri dan tidak bisa menahan tawa. Blind berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, jika dia benar-benar melahirkan seorang putra, atau bahkan sekelompok anak laki-laki, apakah Anda akan mengakui mereka? Tukang daging bingung dan wajahnya langsung pahit. Ekspresi senang yang dia miliki sebelumnya benar-benar menghilang. Dengan satu kalimat dari Blind, Jagal menjadi linglung. Blind lalu bertanya pada Kinmu, Mu'er, mengapa kamu ada di sini? Kinmu memberitahu mereka tentang keseluruhan cerita dan Blind berteriak, Anda benar-benar pergi untuk memblokir gerbang Istana Emas Rolan. Nyali yang cukup besar, alasan saya menemani Jagal keluar juga untuk pergi ke Istana Emas Rolan. Kami telah menemukan bahwa tubuh Bacar yang lebih rendah direnggut oleh Istana Emas Rolan. Tukang daging berkata bahkan jika kita menemukannya, dia tidak tahu apakah itu bisa disambungkan kembali. Kinmu tersenyum, jika tubuh bagian bawah sudah mati, itu pasti mustahil. Tapi karena tubuh bagian bawah kakek Bacar ada di tubuh Grand Saman, dia pasti menempelkannya ke tubuhnya ketika masih hidup. Selama kita menemukan Grand Saman dan memutuskan tubuh bagian bawahnya, aku bisa membantu kakek Bacar memasang kembali tubuhnya. Blind tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Tukang daging ini akhirnya bisa lengkap. Dia bahkan tidak punya burung di masa lalu. Tukang daging menjadi marah, aku bisa mengubah kifitalku menjadi tubuhku, apa maksudmu aku tidak punya burung. Aku bisa buang air kecil dan buang air besar saja. Mereka berdua mulai bertengkar lagi, memberikinmu sakit kepala. Kinmu segera berkata, kakak senior Basan masih terjebak di istana emas Roland dan situasinya tidak diketahui. Kakek! Jagal menggelengkan kepalanya, tidak perlu peduli dengan itu, ia tidak memiliki pintu di mulutnya dan mengatakan apa saja tanpa berhenti. Aku telah bertemu dengannya dalam perdamaian abadi dan dia masih belum mati karena mengatakan hal-hal yang salah, saya tidak suka omelannya dan takut diganggu olehnya, oleh karena itu, saya pergi. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, dia ingin segera pergi ke istana emas Roland. Dia masih mengkhawatirkan keselamatan kanselir Basan. Hulinger dan Ling Yuksiu sudah selesai berkemas dan Ling Yuksiu pergi ke rumah nenek dan penatua itu untuk meninggalkan beberapa batang emas. Meskipun mereka hanya tinggal selama satu malam, mereka telah menerima keramahan mereka. Selain itu, para penatua di desa semuanya sudah sangat tua dan tidak memiliki orang muda di desa. Meninggalkan sejumlah uang untuk mereka akan membantu mereka melewati tahun-tahun selanjutnya. Jagal menatap Ling Yuksiu, jelas melupakan putri ketujuh ini sambil tersenyum, Raskal memiliki penglihatan yang baik, gadis ini tidak setengah buruk. Ling Yuksiu mengerahkan keberaniannya dan maju untuk menyambutnya dan buta, banteng hijau telah habis di pagi hari untuk merumput, dia belum kembali. Ayo kita pergi dan menemukannya. Semua orang meninggalkan desa dan melihat seekor banteng hijau besar sedang merumput di rumput padang rumput. Ketika ia merumput, air matanya mengalir deras seperti hujan sambil bergumam. Sejak aku mengikuti tuan tua, aku selalu makan sayur dan tidak pernah rumput. Tuan tua bahkan membangun belasan ladang sayur untuk menanam bunga untukku. Hulinger berlari ke depan dan berkata, banteng dua, berhentilah menangis. Tuan tua-tuan tua anda ada di sini, ada harapan untuk tuan tua anda. Wajah banteng hijau berkedut ketika dia melihat blind dan bacer yang hanya tersisa dengan tubuh bagian atasnya, meragukan kemampuan mereka. Semua orang mendapat di belakang banteng dan kinmu berkata, jangan khawatir, banteng hijau, mereka sangat kuat. Mari kita pergi ke istana emas rolan sesegera mungkin untuk menyelamatkan saudara senior basan. Banteng hijau hanya bisa berlari kembali pada cara dia berasal. Ling Yuksiu menoleh ke belakang dan desa kecil yang tersembunyi di hutan sudah tidak bisa dilihat. Beberapa penatua itu mengatakan bahwa beberapa han di luar tembok besar saat ini saling berkelahi. Ini berarti bahwa orang-orang di luar tembok besar juga merasa terancam oleh kebangkitan kekaisaran perdamaian abadi. Ling Yuksiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga berpikir untuk membangun sebuah kekaisaran yang bersatu untuk mengumpulkan semua kekuatan untuk menghadapi kerajaan perdamaian abadi. Han ini dari kekaisaran barbarian diharus menjadi pemimpin besar dengan ambisi besar. Jika dia ingin menyatukan tembok besar, aku khawatir akan ada masalah bagi kerajaan perdamaian abadi kita. Apalagi sekarang perdamaian abadi kita sering mengalami kerusuhan sipil. Kin Mu menganggupkan kepalanya, ini pasti niat Istana Emas Roland. Istana Emas Roland adalah tanah suci. Jika mereka mendukung Han Barbarian di Empire, tidak sulit bagi mereka untuk menyatukan tembok besar. Kurasa Istana Emas Roland juga ragu-ragu karena mereka takut mendandani kekaisaran perdamaian abadi yang lain, membuat mereka kehilangan kendali atas wilayah di luar tembok besar. Itulah sebabnya kekaisaran barbarian di belum menyatukan wilayah di luar tembok besar sampai sekarang. Ling Yuxiu memberikan beberapa pemikiran dan itu memang masuk akal. Namun, tiga alasan sakral terbesar di Kekaisaran Perdamaian Abadi, Sekte Dao, Biara Petir Besar, Kultus Setan Surgawi tidak mendukung Kekaisaran Perdamaian Abadi. Tidak hanya mereka tidak mendukung, masih ada sekte yang membuat masalah bagi mereka. Jika barbarian di Empire menerima dukungan penuh dari Istana Emas Roland, mereka mungkin akan memiliki kekuatan untuk menyerang Kekaisaran Perdamaian Abadi. Banteng Hijau itu berlari hampir setengah hari ketika Blind tiba-tiba berkata, berhenti. Banteng Hijau segera berhenti. Blind menunjuk ke arah Barat Daya dan berkata, Pergilah ke sana. Aku bisa melihat orang-orang bertengkar di sana. Banteng Hijau itu bingung. Buta melihat orang-orang bertengkar di sana. Bagaimana dia melihat mereka? Namun, tidak baik baginya untuk bertanya pada Blind, jadi dia hanya bisa mengubah arahnya dan berlari ke Barat Daya. Ling Yuksiu juga sedikit bingung dan dia memandang Kinmu. Kinmu menjelaskan, kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami. Blind bangga pada dirinya sendiri. Ling Yuksiu menatap matanya dan melihat rongga matanya benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya, membuatnya berpikir sendiri mengapa orang buta dengan penglihatan terbaik. Apa logikanya dalam hal ini? Tidak lama setelah banteng hijau itu mengubah arahnya, mereka tiba-tiba melihat cahaya pisau memotong gunung, namun, karena jarak yang jauh, mereka hanya bisa melihat sinar lemah. Baru saat itulah mereka mengagumi Blind tanpa henti. Ling Yuksiu berada di antara kebingungan, dia benar-benar buta. Bacar juga berseru, penglihatan buta benar-benar bagus. Bab 160, kerut kolam air musim semi. Kinmu tahu kemampuan mata pikiran Dewa Blind dengan sangat baik, oleh karena itu, dia sudah lama terbiak. Meskipun mata Blind tidak bisa melihat, apa yang bisa dia lihat jauh lebih dari yang lain. Dia berdiri dan melihat kekejauhan. Masih ada sinar cahaya kemasan yang mengelilingi gunung itu saat mereka berputar di sekitarnya. Banteng hijau itu berlari sekuat tenaga dan semakin dekat ke gunung itu. Tidak lama kemudian, sinar cahaya menjadi lebih tebal dan lebih tebal ketika mereka melayang ke sana kemari di gunung seperti pita yang mengelilingi gunung. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa melihat banyak hal dalam cahaya kemasan. Itu adalah seni surgawi dari Raja Dukun dan ada pisau melengkung yang tersembunyi di dalam cahaya kemasan. Di beberapa lampu emas, ada manusia emas dan yang lain, ada naga emas yang bergulung di dalamnya. Kekuatan Raja Dukun sangat mencengangkan dan hanya Dukun yang telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi yang dapat dikenal sebagai Raja Dukun. Namun, Istana Mas Rolan adalah tanah suci tembok besar. Para Raja Dukun yang telah mengejar sebagian besar dari alam kehidupan dan kematian dan bahkan ada keberadaan tingkat master kultus yang ada di alam jembatan surgawi. Banteng hijau itu berlari ke depan dan hanya tiga mil jauhnya dari gunung itu. Kinmu melihat lagi dan melihat bahwa ada seorang Raja Dukun di masing-masing dari delapan arah di sekitar gunung. Kepala Dukun tubuh manusia kepala burung di timur memegang cermin bundar. Cermin itu aneh dan memiliki dua belas tulang putih salju tumbuh dari cermin. Dengan cermin di tangannya, sinar cahaya kemasan bersinar dari cermin. Kepala Dukun Raja tubuh manusia Dukun di sebelah barat memiliki tongkat kerajaan di tangannya. Di atas tongkat kerajaan, ada sesuatu seperti ekor melilit tongkat yang saat ini bergerak. Itu selama tongkat kerajaan. Sementara itu, di ujung tongkat kerajaan, ada tengkorak emas yang menembakkan cahaya kemasan dari matanya. Di sisi selatan, ada seorang pria emas berkepala tiga. Dia memiliki tiga kepala serigala. Di sisi utara, Raja Dukun memiliki kepala manusia dan dua sayap di punggungnya. Pedang emas terus tumbuh dari kedua sayap dan berubah menjadi arus pedang yang menyerang ke arah tengah gunung. Sementara itu, Raja-Raja Dukun di tenggara, barat daya, timur laut, barat laut juga dari semua bentuk dan ukuran. Ada beberapa yang menumbuhkan kepala binatang buas dan delapan tangan, ada yang tumbuh enam kaki, ada yang menumbuhkan sayap, ada yang tumbuh lebih banyak mata dan bahkan memiliki mata di telapak tangan mereka. Meskipun Kinmu telah melihat Kitab Suci Saman Ruda Agung, dia tidak bisa tidak berseru kagum pada keanehan dan kekuatan teknik ini saat dia melihat adegan seperti itu. Di tengah gunung, cahaya pisau menebas secara vertikal dan horizontal untuk memblokir seni surgawi yang datang ke segala arah. Batu-batu besar jatuh dari waktu ke waktu dari puncak gunung. Batu-batu itu sebesar rumah pekarangan. Dalam situasi ini, orang tidak bisa mengenalinya dengan jelas dari jauh. Mereka secara kasar dapat melihat benda-benda seperti debu yang jatuh dan hanya ketika mereka mendekat mereka hanya dapat mengetahui seberapa besar awan debu itu. Gunung itu sudah dicukur menjadi pilar telanjang oleh seni sucikan selir basan dan delapan raja dukun. Hanya puncak gunung tempatkan selir basan berdiri, masih ada beberapa tanaman hijau yang tersisa. Bacar memandang dan mendesah legas sebelum tersenyum, Big Mouth masih belum mati. Mari kita kembali. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Banteng hijau bergegas maju dengan lebih kuat. Sebelum mereka belum mencapai dasar gunung, tukang daging tiba-tiba naik ke udara dan cahaya pisau membelah langit dengan kecerahan yang tak tertandingi. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan merasa itu berubah menjadi lebih gelap setelah cahaya menghilang. Seolah-olah cahaya itu terlalu terang dan meninggalkan bekas pisau di mata mereka, namun itu juga tampak seperti terlalu tajam dan telah membelah langit. Dia tidak bisa menentukan yang mana. Surga Han. Teriakan tercengang terdengar saat kepala manusia jatuh dari langit. Ada juga Raja Dukun tanpa kepala yang masih mengepakkan sayap burungnya di langit, menyinari cahaya kemasannya di mana-mana. Itu adalah kepala manusia Dukun tubuh manusia raja di utara. Di antara semua Raja Dukun yang hadir, hanya dia yang keberadaan tingkat Master Sekte Alam Jembatan Surgawi namun dia dibunuh oleh Jagal ketika dia mendekatinya dan membunuhnya dengan pisau. Jagal berasal dari sekolah teknik pertempuran dan orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mendekati seseorang. Tukang daging mendarat dengan mantap di bagian belakang banteng hijau dan memerintahkannya, Tuanmu yang tua baik-baik saja sekarang, dia hanya harus menderita sedikit lebih banyak luka dan dia akan bisa membantai jalan keluar. Banteng hijau, bawa kita ke istana emas Roland. Si banteng hijau ragu-ragu dan bertanya, bukankah Tuan Tua akan menyelamatkan Tuan Tua? Tuan Tua selalu berbicara tentang betapa baiknya Anda. Kenapa aku harus menyelamatkannya, agar dia mengganggu ku? Jagal menggelengkan kepalanya, itu sangat damai bagi saya ketika saya tinggal di desa selama beberapa tahun terakhir. Ketika saya berpikir untuk dikomeli oleh orang ini, sakit kepala saya akan bertindak. Anda harus pergi seperti yang saya pesan. Jika Anda melanjutkan untuk bertele-tele, kita akan makan daging sapi malam ini. Apakah Anda tahu apa pekerjaan saya di desa? Sapi hijau itu gemetar ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sapi jantan ini sangat pintar dan telah lama menyadari bahwa dia adalah tukang daging yang menyembeli babi dan sapi. Menguasai. Suarakan selir basan datang dari puncak gunung dan jelas dia terluka karena napasnya tidak memadai. Dia berteriak kaget, Tuan, itu adalah kamu. Saya tahu kamu tidak mati. Kamu telah meninggalkan saya di belakang dalam perdamaian abadi selama bertahun-tahun dan melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang riang. Bagaimana kamu akan berbaikan kepada saya? Saya punya banyak hal untuk diberitahukan kepada Anda. Cepat lari, kata Jagal. Banteng hijau segera berlari ke arah istana emas Roland. Kan selir basan akan segera keluar dari gunung itu ketika dia ditindas oleh tujuh raja dukun lainnya, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke gunung. Tujuh raja dukun sekarang merasa mereka memegang serigala di telinga. Delapan dari mereka telah bekerja bersama untuk menekankan selir basan dan telah memutuskan untuk menghaluskannya sampai mati. Mereka tidak pernah berharap bahwa surga Han yang dikabarkan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu muncul kembali dan membunuh raja dukun terkuat di antara mereka dengan pisau. Mereka awalnya berpikir bahwa Heaven Han akan bergerak pada mereka dan semangat kan selir basan dibangkitkan ketika dia menggunakan serangan terkuatnya untuk menunda mereka, membuat mereka tidak dapat berlari, membuat mereka takut. Dan sekarang, surga Han benar-benar meninggalkan kan selir basan di sini dan melarikan diri dengan seekor banteng. Kan selir basan juga mengalami kerugian total. Tiba-tiba, dia menyadari dan mulai mengutuk orang tua itu. Butuh banteng hijau hampir setengah hari untuk membawa mereka kembali ke perairan yang lemah. Jagal memandang Blind dan berkata, Blind, kamu dan Muir akan menemaniku naik gunung. Sekarang tubuh bagian bawahku hilang, aku tidak bisa memenangkan orang tua itu. Baik, Blind melompat turun dari belakang banteng. Kin Mu membuat Ling Yuksiu, Hulinger dan banteng hijau itu tetap dan berkata, kami akan segera kembali. Ling Yuksiu mengangguk, hati-hati. Tukang daging datang ke depan danau air yang lemah dan menggelengkan kepalanya. Basan bocah ini masih belum membaik setelah bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa memindahkan danau ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan trio di belakangnya tidak bisa membantu menjadi bengong. Mereka melihat sekeliling yang bergelombang seperti badai yang berkumpul menuju penatua ini di depan mereka yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya. Bahkan awan di langit tersapu angin kencang. Padang rumput memiliki ketinggian tinggi dan awan jauh lebih rendah. Meski begitu, mereka juga berada 10 ribu kaki di atas mereka dan sesepu ini begitu dikuasai sehingga dia benar-benar berhasil menyedot semua awan putih di langit ke dalam perutnya dengan satu nafas. Ini, ini adalah praktisi legendaris terkuat dari Sekolah Teknik Pertempuran. Pikiran Ling Yuksiu bergidik. Sejak Eternal Peace Imperial Preceptor mengumpulkan semua praktisi yang kuat dari Sekolah Teknik Pertempuran untuk mendiskusikan Dao, praktisi yang kuat dari Teknik Pertempuran telah meninggal atau melarikan diri, dan ada juga beberapa yang pergi ke pengasingan. Namun, setelah cerama itu, tidak ada lagi praktisi yang kuat berdiri di puncak Teknik Pertempuran. Tubuh daging adalah kekuatan Teknik Pertarungan Sekolah. Ada sifat yang sama di semua praktisi Teknik Pertempuran Top, yang merupakan salah satu bagian dari tubuh mereka sudah menjadi dewa. Dia tidak perlu dengan sengaja melaksanakan seni surgawi karena setiap gerakan yang mereka lakukan adalah seni surgawi. Jelas bahwa sesepuh ini yang hanya memiliki tubuh bagian atasnya adalah keberadaan seperti itu. Jagal menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar menyedot semua awan di sekitarnya sebelum memberikan pukulan. Suara mendesing. Danau air yang lemah di depan mereka tiba-tiba terangkat dan ombak tumbuh semakin tinggi seolah-olah laut telah menjadi vertikal. Laut vertikal dengan cepat mundur dan secara harfiah meledak ke gunung salju sekejap mengisi semua lembah di gunung salju. Di depan mereka danau mengering dan bahkan tulang-tulang di danau itu hancur. Meskipun dasar danau masih sedikit basah tidak ada lumpur karena lumpur sudah dibersihkan dengan baik. Kinmu membuka mata surga untuk melihat dan dia melihat bahwa kerudung yang menutupi danau juga lenyap tanpa jejak yang tersisa dari napas bacer. Para ahli top dari sekolah teknik pertempuran tidak tahu mantra di fine art untuk mengubah tanah tetapi dengan tubuh yang begitu kuat yang dapat mengubah tanah dan cuaca. mereka membutuhkan mantra di fine art. Jika seseorang bisa memiliki tubuh sekolah teknik pertempuran, penguasaan pedang sekolah kontrol pedang dan seni surgawi sekolah mantra tidakkah mereka tak terkalahkan. Kinmu mengedipkan matanya dan mengikuti setelah jagal. Apa yang dia kembangkan adalah overload body tree elixir teknik dan teknik ini bagus dalam segala hal. Hanya saja teknik ini tidak memiliki seni dewa, tidak ada teknik penyempurnaan tubuh dan tidak ada keterampilan pedang. Itu juga karena dia membudidayakan overload body tree teknik elixir, jagal tidak memberikan teknik perbaikan tubuhnya padanya agar tidak menahan kemajuannya dalam budidaya. Sebenarnya, semua orang di desa memiliki teknik uniknya sendiri tetapi tidak satupun dari mereka yang mengajarkannya kepadanya. Istana emas Roland pecah keributan ketika mereka melihat jagal meniup danau air yang lemah di depan istana emas Roland. Bagaimana mungkin seni surgawi yang luar biasa seperti itu tidak membuat hati para dukun gemetar. Di depan Aula Suci, Grand Saman berdiri di sana dengan tongkatnya. Dua sinar cahaya kemasan bersinar keluar dari matanya dan mendarat pada tiga orang yang berjalan di dasar danau, menyebabkan matanya berkedut. Dia adalah pemimpin sekte istana emas. Karena dia iri pada tubuh bacer yang kuat, setelah dia tahu bahwa jagal ditebang dengan mengangkat pisaunya ke langit, dia menyusup ke perdamaian abadi dan memusnahkan sekte kecil yang telah merenggut tubuh bagian bawah jagal. Dia tahu betul bahwa tubuh jagal melampaui tubuhnya, karena itu, dia memotong tubuh bagian bawahnya tanpa ragu-ragu dan menempelkan jagal ke tubuhnya. Dan sekarang, mimpi buruknya telah berubah menjadi kenyataan. Surga Han itu belum mati. Dia telah hidup terus dan sekarang dia datang untuk tubuh bagian bawahnya. Sudut-sudut mata Grand Saman berkedut dengan marah dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke Aula Suci. Di Aula, ada kerangka emas duduk di kuil. Ada tulang berbentuk manusia dan ada juga tulang berbentuk binatang. Ada total 18 kuil dan 17 dari mereka memiliki kerangka emas di dalamnya. Di kuil ke-18, ada sesepu kulit dan tulang dengan penampilan berantakan duduk di atasnya seolah-olah dia sudah mati. Grand Master, Heaven Han ada di sini, Grand Saman bersandar pada tongkatnya dan berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepalanya. Penatua yang setipis korek api itu membuka matanya yang tajam dan suaranya seperti burung hantu, di mana anak suci reinkarnasi yang saya minta Anda temukan. Keringat emas terbentuk di dahi kemasan Grand Saman ketika dia berkata dengan getir, aku belum menemukannya. Penatua yang berantakan itu berteriak dengan suara tajam, tanpa anak suci reinkarnasi, bukankah reinkarnasi saya selama 17 masa lalu tidak akan sia-sia. Saya hanya setengah langkah dari menjadi dewa, setengah langkah. Grand Saman menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Penatua yang berantakan itu berkata dengan tegas, dengan aku berkeliling, Heaven Knife tidak akan berani membuat segalanya menjadi sulit bagimu, tetapi aku tidak akan dengan mudah menghabiskan hidupku untuk membantumu. Kembalikan tubuh bagian bawahnya kepadanya dan segera temukan anak suci reinkarnasi yang suci. Untuk saya. Grand Saman terkejut dan tiba-tiba, sebuah kilatan melewati pinggangnya. Sudah terlambat baginya untuk bertahan. Grand Saman terdiam sesaat sebelum membuka mulutnya lagi, Junior Broter Gyatso, masuklah. Seorang Raja Dukun mendengarnya dan segera datang ke olah suci sebelum membungkuk, Grand Saman, ada apa? Grand Saman mengambil tongkat kerajaan dan menyodok kepalanya. Dia kemudian memotong bagian bawah tubuhnya dan menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Tanpa riak di ekspresinya, dia membungkuk dan berkata, Grand Master, murid minta dimaafkan. Terima kasih telah menonton!